9 Star Hegemon Body Art Season 171 Bab 1701, silakan mulai pertunjukan Anda. Ledakan. Long Chen sekali lagi menebas dengan pedangnya. The Empyrean Winged Blood Devils mengeluarkan raungan tidak mau saat mereka dimusnahkan di dalam saluran. Gerbang antara dunia iblis dan benua surga bela diri tampak raksasa, tetapi dalam hal area yang benar-benar bisa dilewati, hanya ada saluran 300 meter. Di saluran inilah hukum dua dunia bentrok. Di dalamnya, iblis darah bersayap Empyrean itu hanya mampu melepaskan sebagian dari kekuatan mereka. Long Chen sudah menemukan trik untuk itu. Dia tidak lagi perlu menggunakan bentuk ke-6 dari Split the Heavens sekarang. Iblis bersayap terbunuh gelombang demi gelombang saat dia mempertahankan pintu keluar. Meskipun dia tidak membunuh sebanyak yang dia lakukan dengan bentuk ke-6 dari Split the Heavens, itu menyelamatkan energinya, dan dia hanya menyerang berulang kali. Dengan dia memblokir pintu keluar, mereka tidak bisa menyerang, membuat marah setan darah bersayap Empyrean. Ras manusia yang tercelah, jika kamu punya nyali, biarkan kami lewat dan bertarunglah dengan kami. Jika kamu ingin bertarung denganku, itu tidak masalah. Aku akan membantumu. Long Chen mengistirahatkan pedangnya di bahunya, menatap dengan jijik pada iblis darah bersayap Empyrean. Huff, kau lah yang mengatakan itu. The Empyrean winged Blood Devils senang dan buru-buru menerobos. Akibatnya, sebelum mereka bisa keluar, Long Chen menyerang lagi. Kamu pembohong tercelah. Gambar pedang itu benar-benar memusnahkan iblis darah bersayap Empyrean yang menerobos masuk. Idiot, ku bilang aku akan membantumu, bukannya aku tidak akan menyerang. Ketika saya mengatakan saya akan membantu Anda, maksud saya saya akan membantu Anda dengan membunuh Anda. Anda tidak bisa menyalahkan kemampuan pemahaman Anda yang buruk pada saya. Long Chen mengangkat bahu polos. The Empyrean winged Blood Devils marah, tetapi dengan Long Chen memblokir pintu keluar dan kekuatan tempur mereka ditekan di dalam saluran, mereka tidak bisa melewatinya. Guoran, apakah Long Chen berada di posisi pertama? Mengki melihat bahwa Guoran masih fokus pada peringkat pembantaian iblis meskipun ditendam oleh Tang Wan Er. Mengerikan, Guoran hanya bisa menghela nafas. Dia yang pertama, tanya Gu Yang. Tidak, saya berbicara tentang Leng Yuyan. Poin pembunuhannya telah melampaui 1 triliun. Selanjutnya, setelah melewati 1 triliun, jumlah yang mewakili poin pembunuhannya menjadi valet gold dan berubah menjadi 1. Poin pembunuhannya akan diukur dalam triliunan. Petik 2. Lalu bagaimana dengan Bos? Bos, biar saya periksa. Peringkat 37. Petik 2. Bagaimana mungkin? Bos menangani semuanya sendiri, dan dia telah membunuh begitu banyak. Bagaimana bisa rangkingnya tidak masuk 10 besar? Bukankah dia menempati posisi ke-7 sebelumnya? Apakah peringkat pembantaian iblis salah? Gu Yang tidak bisa mempercayai telinganya. Tidak mungkin rangking pembantaian iblis salah. Itu berarti daerah lain juga telah memulai pertempuran berdarah. Itu normal bahwa Long Chen telah dilampaui, kata Mengki. Saya masih belum mengerti, kata Gu Yang. Mengki menjelaskan, wilayah Suan Timur hanya memiliki Long Chen yang membunuh iblis darah bersayap Empyrean sekarang, tapi dia telah membuat mereka terlalu takut untuk keluar. Sedangkan untuk daerah lain, mereka tidak akan dengan bodohnya mempertahankan saluran tersebut. Mereka akan mundur ke benteng sekte mereka dan kemudian menggunakan item surgawi untuk membantai mereka. Bahkan wilayah Suan Selatan dapat melakukan ini, karena Long Chen hanya membunuh sebagian besar generasi junior mereka, dan senior mereka masih hidup dan sehat. Meskipun Istana Abadi Musik Ilusi mengatakan bahwa mereka akan menanganinya, sekte-sekte itu masih akan dipersiapkan. Bagaimanapun, ini adalah urusan besar. Jadi murid-murid di daerah lain sebagian besar akan mundur karena sekte mereka tidak ingin melihat korban besar di antara murid mereka. Hanya ahli top absolut yang akan tetap. Tanpa orang lain yang perlu dikhawatirkan, mereka dapat melepaskan jurus pamungkas mereka sendiri atau item surgawi untuk membantai iblis darah bersayap Empyrean. Jadi ahli top itu dikelilingi oleh lautan iblis darah bersayap Empyrean, sementara Long Chen memblokir salurannya sendiri, tidak membiarkan mereka masuk. Itu normal bahwa dia telah dilampaui. Petik 2. Baru sekarang semua orang mengerti. Alasan dia menempati posisi ketujuh pada awalnya adalah karena dia menyerang lebih awal. Setelah gerbang distabilkan, para jenius lainnya juga mulai menyerang. Para jenius itu memiliki banyak musuh untuk dipilih, sementara Long Chen memblokir saluran, tidak membiarkan musuh lewat. Jumlah yang dia bunuh menyusut karena mereka semakin takut. Tidak bagus, itu merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, mereka melihat bahwa beberapa iblis darah bersayap Empyrean kuno telah muncul. Mereka membentuk semacam formasi. Pria berambut panjang yang telah berbicara dengan Long Chen diselimuti dalam formasi itu, bersama dengan ribuan iblis darah bersayap Empyrean. Tiba-tiba, mereka menghilang. Mereka menggunakan seni rahasia untuk langsung melewati gerbang. Teriak guyang. Ruang berguncang. Cincin divine Long Chen muncul, dan dia menebas Efil Moon langsung di mana fluktuasi spasial terkonsentrasi. Dia ingin memusnahkan mereka sebelum mereka bisa melewatinya. Saat ini, ruang angkasa pasti dalam kekacauan. Dengan serangan ini, Long Chen yakin setidaknya bisa melukai pria berambut panjang itu. Dia bahkan sempat membunuhnya seketika. Namun, saat pedangnya menebas, ekspresinya berubah. Fluktuasi spasial menghilang. Perpindahan spasial. Long Chen terkejut dan buru-buru mengayunkan pedangnya ke belakang. 3000 meter jauhnya, ruang angkasa mulai berputar sekali lagi. Tubuh pria berambut panjang dan iblis darah bersayap Empyrean baru saja muncul ketika serangan tajam Long Chen tanpa ampun tiba. Pria berambut panjang itu sedikit terkejut dengan kecepatan reaksi Long Chen. Dia memegang tombak tulang putih, dan itu mengeluarkan sinar cahaya. Fluktuasi surgawi yang kuat menunjukkan bahwa itu juga senjata surgawi yang kuat. Dengan suara ledakan, gambar pedang hitam dan cahaya putih bertabrakan. Fluktuasi surgawi yang kuat menghantam setan darah bersayap Empyrean dengan keras, dan mayoritas terbunuh. Orang-orang yang selamat setengah mati dan batuk darah. Long Chen terpana oleh kekuatan pria berambut panjang itu. Tombak putih itu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, dan sekarang lengannya agak mati rasa. Tampaknya pria berambut panjang itu juga berspesialisasi dalam kekuatan. Pria berambut panjang itu berpikir bahwa dia akan dapat melukai Long Chen dengan serangannya, karena Long Chen terpaksa mengubah target di tengah jalan, menyebabkan kekuatannya turun. Namun, serangan Long Chen begitu kuat sehingga pria berambut panjang itu hampir kehilangan cengkramannya pada tombaknya. Tanda darah muncul di dahinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah seni rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi, Anda memiliki kekuatan. Tapi sekuat apapun babi itu, ia tidak bisa mengubah nasibnya setelah disembeli. Petik 2 Pria berambut panjang itu tiba-tiba melebarkan sayapnya yang seperti kelelawar, dan rune berwarna darah yang mengelilingi tubuhnya meledak, menampakkan rune divine yang tak terhitung jumlahnya di sayapnya. Cahaya surgawi meledak dari sayapnya, dan suaranya bergema di udara. Sayap dari Empyrean Wingate Blood Devils dikenal sebagai sayap surgawi. Kita dilahirkan dengan tanda surgawi di atasnya. Ketika sayap kita muncul, Tau surgawi mengikuti. Tanah ada di bawah kakiku, laut besar ada di hatiku, semua manifestasi langit dan bumi adalah milikku. Oh! Saat aura pria berambut panjang itu terus meningkat saat suaranya semakin keras, sebuah tangan menamparkan wajahnya pada sudut yang aneh, menyela dan membuatnya terbang. Pedangnya menyerang tepat setelahnya, menebas pinggang pria berambut panjang itu. Dia telah menamparnya dengan tangan kirinya dan menggunakan tangan kanannya untuk menebas dengan pedangnya. Itu adalah kombinasi yang mulus. Seni menamparkan wajah surgawi longchen unik baginya dan tidak ada tandingannya di dunia ini. Apakah itu manusia atau iblis? Selama ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghindar. Serangan tanpa niat membunuh sulit untuk dirasakan. Namun, jika tamparan ini mendarat, maka pukulan mematikan akan menyusul. Saat Evil Moon hendak menyerang, tanda di sayapnya menyala, dan tubuhnya lenyap. Pedang longchen menebas udara kosong. Mati. Pria berambut panjang itu tiba-tiba muncul di belakang longchen, tombak tulang putih di tangannya bersiul ke arahnya. Longchen buru-buru memblokir dengan pedangnya dan dikirim terbang dengan tombak. Pria berambut panjang itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Jelas, tamparan ini membuatnya marah. Berdasarkan ini, sepertinya tamparan wajah sangat memalukan bagi manusia dan iblis. Semua tanda di sayapnya menyala. Ruang di sekitarnya runtuh saat tekanan menakutkan terkunci ke longchen. Mati. Tombak tulang putih mulai bergemuruh, suaranya memenuhi langit dan bumi. Serangan ini tidak bisa dihindari. Pria berambut panjang itu benar-benar marah sekarang dan ingin membunuh longchen dengan gerakan ini. Armor Pertempuran Bintang 5 Longchen menutup matanya sejenak. Ketika dia membukanya kembali, lima bintang berputar di dalamnya, dan bintang lima titik di cincin surgawi menyala. Pilar cahaya mengjulang ke langit. Kau lah yang akan mati. Longchen merasakan semua energinya meletus keluar dari dirinya. Dengan armor Pertempuran Bintang 5, dia menebaskan pedangnya ke arah pria berambut panjang itu. Ketika dua senjata surgawi mereka bertabrakan, tanah devil abis meledak. Retakan besar muncul di segala arah. Mayat makhluk iblis di tanah hancur berkeping-keping. Dalam hal kekuasaan, kamu masih kurang. Pria berambut panjang itu menatap longchen. Longchen menggelengkan kepalanya. Bang. Kaki longchen menyambar seperti kilat, mendarat di perut pria berambut panjang itu. Dia dikirim terbang. Longchen melirik bagaimana medan perang telah berubah sejak dia terjerat dengan lawannya. Ada gelombang tak berujung dari empirean winged blood devils sedang menyerang. Mereka belum mencapai murid Dao Sekte, tetapi murid-murid itu sudah membentuk formasi yang ketat. Murid-murid ini mengatupkan gigi, siap untuk kematian mereka. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hari ini. Namun, bahkan jika mereka harus mati, mereka akan menarik beberapa makhluk iblis bersama mereka. Guoran, tidak perlu menahan lebih lama lagi. Silakan mulai pertunjukan Anda. Teriak longchen. Hahaha, bagus. Saudaraku, bersorak dan berteriak. Juru selamat selalu datang di saat-saat terakhir. Guoran tiba-tiba tertawa dan menyerang pasukan empirean winged blood devils. Bab 1702, saya seorang klerfoyan. Guoran. Melihat Guoran menyerang iblis darah bersayap empirean sendiri, semua murid Dao Sekte mengeluarkan teriakan kaget. Bahkan para prajurit dragon blood melompat ketakutan. Setan darah bersayap empirean begitu kuat sehingga Mengki, Chuyao, Liu Ruan, dan yang lainnya bekerja sama merasa sulit untuk menahan serangan mereka. Mereka telah secara paksa membentuk garis pertahanan untuk mencegah mereka melewati masa lalu. Jika sejumlah besar iblis darah bersayap empirean menerobos, bahkan para prajurit dragon blood akan mulai sekarat, dan jika mereka mencapai murid Dao Sekte. Ini akan seperti seekor harimau dilepaskan di antara kawanan domba. Itulah mengapa Mengki dan yang lainnya telah membentuk garis untuk menahan mereka. The Empirean Winged Blood Devils menabrak garis pertahanan mereka seperti gelombang yang marah. Tekanan pada mereka sangat besar. Hanya sebagian kecil dari Empirean Winged Blood Devils yang berhasil melewati dan mencapai para prajurit dragon blood. Jumlah iblis darah bersayap empirean yang mencapai para prajurit dragon blood cukup rendah sehingga dengan kerja sama terampil mereka, mereka dapat membunuh mereka dengan cepat. Momen ini menunjukkan aspek yang benar-benar menakutkan dari para prajurit dragon blood. Mereka menggunakan harga terkecil untuk membunuh iblis darah bersayap empirean, menukar luka dengan nyawa. Kekejaman itu mengguncang hati para murid Dao Sekte. Bahkan jika mereka terluka, ahli penyembuhan akan dengan cepat menggunakan art penyembuh pada mereka, langsung menyembuhkan mereka. Hua Xiu, Mu Qingxuan, Zhao Zian, Wang Zhen, dan Empirin selainnya membentuk garis pertahanan lain di belakang dragon blood legion. Mereka juga jenius top dengan harga diri mereka sendiri. Bahkan dalam kematian, mereka tidak mau menjadi pengecut yang tidak berguna yang dipertahankan semua orang. Tanpa perintah Hua Xiu, peringkat sembilan celestial yang lebih kuat juga maju. Mereka melancarkan serangan jarak jauh, mengurangi beberapa tekanan pada prajurit di depan mereka. Meskipun iblis darah bersayap empirean sangat kuat, mereka tidak dapat menembus pertahanan mereka. Namun, saat ini, Guoran terbang ke depan sendiri, mengejutkan semua orang. Jika dia terjebak di tengah-tengah empirean winged blood devils, maka tidak peduli berapa banyak nyawa yang dia miliki, itu tidak akan cukup. Aku menyapu empat lautan. Diam, apakah kamu akan mati jika tidak berpose? Mulai bekerja. Petik 2 Guoran baru saja berdehem dan mulai melafalkan kalimat khasnya saat dia dikutuk oleh Longchen. Dia dengan paksa menelan baris-baris berikut. Longchen masih bertarung sengit melawan pria berambut panjang di langit. Pedang hitam dan tombak tulang putih berulang kali bentrok. Pertempuran mereka sangat sengit, tetapi Longchen masih mengawasi medan perang. Iya bos. Guoran tidak tinggal lama. Dia tiba-tiba melebarkan sayapnya dan menyingkirkan pedangnya. Enam lubang muncul di sayapnya. Pada saat yang sama, lubang satu inci muncul di baju besi di telapak tangan dan telapak kakinya. Dari sepuluh lubang itu, semburan air hitam melesat. Saat Guoran terbang di udara, hujan air hitam turun. Ahaha. Ketika air hitam mendarat di empirean winged blood devils, mereka menjerit sedih. Setiap tetes membuat lubang besar di tubuh mereka. Sepertinya mereka adalah manusia salju yang bertemu dengan hujan yang mendidih. Lubang raksasa langsung muncul di dalamnya. Apa ini? Ah. Hujan hitam membuat iblis darah bersayap empirean mengaum kesakitan. Air hitam sangat efektif ketika mendarat di atas kepala mereka. Itu hampir langsung membunuh mereka. Guoran terbang bola balik, melepaskan hujan hitam. The Empirean winged blood devils dengan cepat runtuh, dan pemandangan ini mengejutkan semua orang. Astaga, bos Guoran masih memiliki kartu truf yang menakutkan. Tapi dia berhasil menahannya sampai sekarang. Itu di luar karakter, kata salah satu prajurit Dragon Blood. Apa sebenarnya air hitam ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan bahkan pedang tulang dari iblis darah bersayap empirean akan terkorosi saat bersentuhan. Pada akhirnya, iblis darah bersayap empirean tidak berkarat, hanya menyisakan tulang seukuran kepalan tangan dari kepala mereka. Itu adalah jenis inti kristal yang aneh. Inti iblis. Teriakan kaget terdengar. Pakar peringkat tinggi dari ras iblis akan memusatkan budidaya hidup mereka menjadi inti iblis, mirip dengan inti kristal Magical Beast. Inti iblis semacam ini sangat berharga. Itu bisa digunakan dalam formasi. Karena struktur internal khusus mereka, mereka secara otomatis akan menyerap energi dari udara untuk mendukung formasi, mengurangi kebutuhan untuk mengeluarkan batu spiritual untuk memeliharanya. Mereka adalah harta tak ternilai yang bisa membuat formasi tetap aktif selamanya. Tubuh dari empirean winged blood devils tidak mampu menahan air hitam, tapi inti iblis ini tidak terluka. Mereka diawetkan dalam kondisi sempurna. Kakak Cuyao, bantu aku mengumpulkan inti iblis ini. Itu adalah harta karun. Teriak Guoran sambil menyemprotkan lebih banyak air hitam. Tekanan pada yang lain langsung berkurang dari serangannya. Biarkan aku, air hitam itu beracun, dan Anda tidak boleh menyentuhnya dengan mudah. Guoran itu, dia tahu bahwa jika dia menyuruhku melakukannya secara langsung, aku akan mengabaikannya, jadi dia memintamu untuk melakukannya. Benar-benar menjijikan. Petik 2. Cuyao baru saja akan mengumpulkan inti iblis ketika Liu Ruyan menghentikannya. Air hitam telah menyentuh segalanya, dan di kematian itu pasti akan membahayakan Cuyao jika dia menggunakan energi kayunya untuk menyentuhnya. Adapun Liu Ruyan, dia adalah seorang willow yang abadi dan memiliki ketahanan yang besar terhadap energi kematian semacam ini. Ketika tanah hitam Longchen telah memusnahkan iblis pohon lainnya, itu tidak bisa membunuhnya. Akar yang tak terhitung jumlahnya secara diam-diam keluar dari tanah dan melilit inti iblis seperti tentakel, menariknya menjauh. Bos Guoran sangat perkasa. Dia juara pertama, teriak seorang prajurit Dragon Blood. Dia memiliki tujuh kill point, dengan masing-masing mewakili satu triliun. Karena setiap empirean winged Blood Devil bernilai seratus juta point, dia telah membunuh hampir tujuh puluh ribu dari mereka. Mengki menghela nafas secara emosional. Longchen dan Guoran sama-sama. Mereka memiliki gerakan yang sangat kuat tetapi tidak memberi tahu kami. Benar-benar menakutkan sekarang, kata Tang Wan R dengan penuh kebencian. Ada begitu banyak iblis darah bersayap empirean yang menyebabkan keputus asaan. Namun, begitu Guoran melepaskan air hitam ini, membunuh mereka terasa lebih mudah daripada bernapas. Namun, tak satu pun dari mereka memberi tahu yang lain tentang kartu truf ini, membuat Tang Wan R tidak khawatir. Ledakan. Dengan suara yang meledak-ledak, pria berambut panjang itu menghantam tanah seperti bintang jatuh. Longchen dengan cepat mengikutinya, menebas dengan pedangnya. Pria berambut panjang itu dipaksa mundur sekali lagi. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Longchen dengan malas tersenyum pada pria berambut panjang itu. Dalam pertempuran mereka, mereka berdua bertarung secara seimbang. Tak perlu dikatakan bahwa kekuatan tempur pria berambut panjang ini benar-benar menakutkan. Namun, dia tidak dapat menekan Longchen. Melihat Guoran melepaskan kartu truf yang memusnahkan setan darah bersayap Empyrean, pria berambut panjang itu mencoba terbang menuju Guoran, tetapi dia telah diblokir oleh Longchen. Brengsek, kamu benar-benar memprovokasiku. Pria berambut panjang itu tiba-tiba meraung. Cahaya surgawi datang dari kepalanya, menutupi seluruh tubuhnya. Saat dia melebarkan sayapnya, ruang robek dan dia menghilang. Dia menggunakan kemampuan sebelumnya yang dia gunakan, sesuatu yang mirip dengan teleportasi. Dia bergerak di ruang angkasa tanpa ada yang bisa melacaknya. Longchen mencibir dan tiba-tiba menebas Evil Moon di belakangnya. Saat dia menebas pedangnya, sebuah sosok muncul. Itu adalah pria berambut panjang yang baru saja menghilang. Sepertinya Longchen sudah lama mengetahui lokasinya dan menyambutnya. Pria berambut gondrong itu kaget. Pemblokirannya yang tergesa-gesa mengakibatkan dia batuk darah dan terbang kembali dengan menyedihkan. Mustahil, kemampuan surgawi Heavenly Wings Vestir tidak memiliki kekurangan. Bagaimana Anda bisa tahu di mana saya akan muncul? Geram pria berambut panjang itu. Maaf memberitahumu ini, tapi aku seorang waskita. Saya tahu langit, saya tahu bumi, dan saya tahu segala sesuatu di antaranya. Segera setelah Anda mengepalkan pantat Anda, saya tahu jenis kentut yang akan Anda lepaskan. Jadi segala sesuatu tentang Anda ada dalam kendali saya. Aku tidak bisa mengontrol kapan kamu lahir, tapi aku bisa mengontrol kapan kamu akan mati. Terserah mut saya, kata Long Chen dengan ringan. Omong kosong, pria berambut panjang itu melebarkan sayap surgawinya dan menghilang sekali lagi. Long Chen mencibir dan menebas pedangnya ke kiri, sedikit di depannya. Ruang terbuka di depan pedangnya, menampakkan pria berambut panjang itu. Separuh lengannya sekarang hilang, dan darah menutupi tubuh bagian atasnya. Kali ini, pedang itu menghantamnya saat dia bepergian ke luar angkasa, dan itu menghancurkan tempat yang dia tuju. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan terbelah dua oleh serangan ini. Sekarang apakah kamu percaya, setiap gerakan Anda, setiap tindakan Anda ada dalam kendali saya? Di depanku, kamu tidak punya kesempatan, kata Long Chen acuh tak acuh, menunjuk Evil Moon padanya. Pria berambut panjang itu terjebak di antara keterkejutan dan amarah. Dia yakin dengan kemampuan sucinya, tetapi Long Chen benar-benar bisa melacaknya. Dia merasa itu tidak terbayangkan. Long Chen, kemampuan membualmu tak tertandingi. Wajahmu bahkan tidak memerah. Saya harus mengagumi betapa tidak tahu malu Anda. Dan orang ini benar-benar idiot. Apakah dia tidak memperhatikan energi hitam yang menyelimuti ruang ini? Kata Evil Moon. Long Chen, seorang waskita. Itu tentu saja tidak masuk akal. Dia diam-diam menyebarkan energi Black Illusion Dragon Flame ke seluruh ruang. Dunia bawah tanah ini sudah penuh dengan kegelapan dan keganasan, mirip dengan api naga ilusi hitam. Dengan betapa sembunyi-sembunyi dan lemahnya dia menyebarkannya, pria berambut panjang itu tidak menyadarinya sama sekali. Setiap fluktuasi spasial dalam ruang ini dengan mudah dirasakan oleh Long Chen berkat ini. Itulah satu-satunya alasan dia bisa melacak pria berambut panjang itu. Namun, pria berambut panjang itu tidak tahu, jadi dia hanya terpana oleh kata-kata Long Chen. Adapun Long Chen, dia tidak bertindak malas. Dia sekali lagi menyerang. Pria berambut panjang itu berulang kali dipaksa mundur oleh serangan Long Chen. Dia agak penakut dan tertekan sekarang. Di langit, Long Chen telah menekan pria berambut panjang, sementara di bawah, Guoran menekan iblis darah bersayap Empyrean. Pembalikan yang mengejutkan telah terjadi di medan perang. Bab 1703, ada kencing, kamu menginginkannya. Guoran terbang di udara, melepaskan hujan air hitam yang terus-menerus. Bahkan iblis darah bersayap Empyrean tidak dapat melakukan apapun pada hujan hitam. Tidak peduli kemampuan surgawi apa yang mereka keluarkan, tidak peduli bagaimana mereka memanggil angin untuk menerbangkan air, hujan akan mengabaikan serangan mereka dan mendarat di tubuh mereka. Iblis darah bersayap Empyrean yang tak terhitung jumlahnya mati, meraung tanpa kemampuan sedikitpun untuk melawan. Guoran merasa seperti bunga bermekaran di dalam hatinya. Rasa terima kasihnya kepada Long Chen mengalir tanpa henti. Long Chen telah memberinya semua air roh kematian yang dia bawa dari dunia bawah. Pembunuhan efisien semacam ini lebih baik daripada gerakan lainnya. Ini adalah seni membunuh yang aman, cepat, tanpa rasa sakit, kelas atas, mengesankan, dan unggul. Long Chen telah memberi Guoran kemampuan untuk pamer seperti ini. Bagaimana Guoran tidak bersyukur. Dia hampir meneteskan air mata syukur. Guoran menyebabkan kekacauan di antara iblis darah bersayap Empyrean kemanapun dia pergi. Mereka mencoba menghindar, tetapi hujan hitam turun di mana-mana. Tidak ada tempat yang aman. Bunuh dia. Setelah pertahanannya rusak, dia juga tidak akan bisa menangani air hitam. Dari sisi lain gerbang terdengar suara gemuruh. Raungan itu datang dari sekelompok iblis darah bersayap Empyrean, tetapi basis budidaya mereka terlalu tinggi untuk melewati saluran. Mereka hanya bisa berdiri dan menonton. Tidak ada lagi iblis darah bersayap Empyrean yang mengisi melalui gerbang, karena mereka semua melihat bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada Guoran. Jumlah iblis yang menembus akan menjadi jumlah iblis yang mati. Tidak ada yang bisa dilakukan. Petarung terkuat mereka, pria berambut panjang, benar-benar terjerat dengan Long Chen dan tidak bisa menargetkan Guoran. Namun, para senior dari Empyrean Wingate Blood Devils memiliki penglihatan yang tajam, dan mereka melihat kilau porselen keluar dari tubuh Guoran. Itulah yang melindungi baju besinya. Jelas, tanpa lapisan perlindungan itu, bahkan Guoran tidak akan mampu menahan air hitam. Jadi sekarang, poin utamanya adalah apakah mereka bisa mematahkan pertahanan itu atau tidak. Datang kepadaku, mari kita lihat apakah Anda bisa memecahkannya. Guoran mencibir pada masa iblis darah bersayap Empyrean yang menyerbu ke arahnya terlepas dari bahayanya. Dia tiba-tiba mengeluarkan meriam. Ledakan. Sebuah bola air ditembakkan dari meriam dan meledak di antara iblis darah bersayap Empyrean. Ahaha, ratusan setan darah bersayap Empyrean dimangsa oleh air hitam dan langsung terbunuh. Datang-datang. Meriam lain muncul di tangan Guoran yang lain. Dia menembak beberapa iblis darah bersayap Empyrean yang bersembunyi di kejauhan. Air hitam meledak di daerah itu. Tidak ada tempat untuk mengelak atau lari. Apapun di wilayah ini berada dalam jangkauan Guoran. Guoran saat ini seperti reinkarnasi dari dewa perang, membantai setan darah bersayap Empyrean sampai mereka seperti ayam dan anjing. Sebagian dari iblis darah bersayap Empyrean cerdas dan mencoba menyerang murid Dao Sekte. Guoran tidak akan berani menembak ke arah itu. Namun, begitu mereka mendekat, Mengki akan membentuk segel tangan, dan manifestasinya akan melepaskan serangan spiritual yang kuat. Setelah itu, iblis darah bersayap Empyrean akan merasakan ledakan rasa sakit di jiwa mereka, menyebabkan serangan pusing singkat. Dalam sekejap itu, tiang kayu tajam dan tombak tanah akan terbang keluar dari tanah, menghantam mereka dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tubuh mereka meledak. Dengan Mengki, Chu Yao, Liu Ruyan, Li Qi, dan Song Mingyuan bergandengan tangan, tak satupun dari setan darah bersayap Empyrean itu bisa mendekat. Murid-murid Suantian Dao Sekte bersorak. Sebelum ini, Mengki dan yang lainnya sudah tampak sangat menakutkan, tetapi sekarang para murid ini melihat bahwa mereka belum mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Puluhan ribu Empyrean Wingate Blood Devils mati atau sekarat. Menambah pemandangan Mengki dan yang lainnya menggunakan kekuatan penuh mereka untuk pertama kalinya, para murid merasakan darah mereka berkobar di dalam diri mereka. Legiun darah naga penuh dengan monster. Masing-masing begitu kuat sehingga memicu ketidakpercayaan. Guoran melepaskan hujan air hitam yang memusnahkan iblis darah bersayap Empyrean yang tak terhitung jumlahnya, sementara Mengki dan yang lainnya mengungkapkan serangan kombinasi yang menakjubkan. Ini menunjukkan kepada para murid apa itu ahli sejati. Mereka merasakan penghormatan dan kekaguman yang luar biasa terhadap setiap anggota legiun darah naga. Masing-masing dari mereka adalah pejuang sejati. Haha, aku, Guoran, akan menghentikan ambisi liar kalian makhluk jahat. Semut kecil, ingat nama Guoran. Nama yang saleh ini tidak membutuhkan gelar atau julukan, namun itu seperti matahari yang terik, nama yang memekakkan telinga yang akan bergemas selama berabad-abad. Di depanku, Guoran, kamu hanya bisa merangkak di bawah kakiku. Gemetar di hadapanku, menangislah air matamu ah. Petik 2 Guoran berada di tengah-tengah melepaskan hujan air hitamnya, merasa seperti dia semakin bertambah hebat. Namun, saat dia membual dengan liar, ekspresinya berubah. Saat dia mencoba menembakkan meriamnya lagi, itu bukan lagi bola air yang terbang keluar. Sebaliknya, itu adalah tetesan kecil yang mengalir keluar. Ketika dia mencoba lagi, bukannya bola air hitam, meriam itu meledak. Suara itu mirip dengan kentut. Bualan Guoran tiba-tiba berhenti. Para prajurit Dragonblood dan iblis darah bersayap Empyrean semua menatapnya. Apa yang kamu lihat? Apakah anda pikir saya kehabisan stok? Huff! Saya beritahu anda bahwa saya memiliki lebih banyak dari mana asalnya. Apakah kamu berani datang dan menguji aku? Guoran mengamuk saat melihat iblis darah bersayap Empyrean menatapnya dengan penuh semangat. Upaya Guoran untuk mengintimidasi mengakibatkan semua iblis darah bersayap Empyrean yang masih hidup di medan perang menyerang ke arahnya. Mereka sama sekali tidak jatuh cinta pada gertakannya. Sial! Aku memberitahumu bahwa aku masih punya banyak yang tersisa. Anda akan menyesal sebentar lagi. Teriak Guoran dengan keras. Mati! Menurutmu siapa yang coba kamu bohongi? Petik 2 Setan darah bersayap Empyrean menebas pedang tulang mereka di Guoran, dan dia buru-buru mengganti persenjataan, memanggil baju besi terkuatnya dan beralih ke pedang emasnya. Ledakan! Setan darah bersayap Empyrean pertama dikirim terbang oleh Guoran. Dengan baju besi emasnya, kekuatan Guoran bahkan lebih besar dari kekuatan Goyang. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan baju besi emasnya untuk melepaskan seni sihir, kekuatan bertarungnya akan menjadi lebih besar. Melihat iblis darah bersayap Empyrean pertama dikirim terbang, yang lain memastikan bahwa Guoran keluar dari air hitam. Mereka mengelilinginya. Tunggu sebentar, saya benar-benar memiliki banyak stok tersisa. Jika Anda pergi sekarang, itu tidak akan terlambat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Teriak Guoran. Apa menurutmu kami idiot? The Empyrean winged blood devils meraum dengan marah. Mereka secara alami tidak akan percaya kebohongan seperti itu. Mereka menyerang Guoran, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Guoran, jangan panik. Aku akan menyelamatkanmu. Teriak Longchen, memaksa pria berambut panjang itu pergi dan terbang menuju Guoran. Teruslah bermimpi. Blood Light Barrier. Petik 2. Pria berambut panjang itu tiba-tiba melepaskan 10 ribu rune dari sayapnya. Mereka terhubung, membentuk jaring raksasa yang memblokir Longchen. Longchen menebas pedangnya, tapi runenet menyala dan membungkuh bersamaan dengan serangannya. Itu terlalu fleksibel dan sulit baginya untuk dihancurkan. The Blood Light Barrier adalah salah satu kemampuan surgawi teratas ras Empyrean winged blood devil. Mengapa Anda tidak melihat apakah Anda dapat menghancurkannya? Pria berambut panjang itu tertawa. Longchen berulang kali memotong pedangnya tanpa bisa mematahkannya. Dia hanya bisa mundur. Jika tidak, jaring akan menjebaknya. Guoran, jangan panik. Setelah aku membunuh orang ini, aku akan datang menyelamatkanmu, teriak Longchen, sekali lagi menyerang pria berambut panjang itu. Karena Longchen tidak dapat membantunya, Guoran jatuh dalam kesulitan. Mengki dan yang lainnya hendak pergi membantu ketika segerombolan setan darah bersayap Empyrean mengalir keluar dari gerbang spasial. Jangan khawatirkan aku, membela, teriak Guoran. Dia tiba-tiba terbang ke udara. Tidak dapat memblokir begitu banyak iblis darah bersayap Empyrean, dia beralih untuk berlari. Idiot, langit milik ras Empyrean winged blood devils. Tentara iblis darah bersayap Empyrean yang besar mengejar Guoran. Bagaimanapun, mereka sangat membencinya dan ingin dia mati sekarang. Iblis darah bersayap Empyrean senior di sisi lain gerbang sedang memberikan perintah, memberi tahu orang-orang yang mampu melewati saluran untuk menyerang dan melenyapkan musuh mereka. Dalam waktu kurang dari nilai waktu sebatang dupa, seluruh medan perang dipenuhi dengan iblis darah bersayap Empyrean. Mereka ada di tanah, mereka di udara, jumlah mereka tidak terhitung. Mereka melepaskan serangan mengamuk. Hei, tunggu sebentar dan dengarkan aku. Kita semua beradab, jadi apa gunanya bertempur? Mengapa tidak duduk dan minum beberapa cangkir teh secara damai? Petik 2 Guoran seperti bintang jatuh emas saat dia mendorong kecepatannya ke puncaknya, menenun bola balik melalui setan darah bersayap Empyrean. Mereka tidak dapat menangkapnya. Satu-satunya yang ingin kami minum adalah darahmu. Menggunakan kata-kata bos saya, tidak ada darah, tapi ada kencing. Apakah kamu menginginkannya? Guoran tertawa. Mati. Iblis darah bersayap Empyrean yang tak terhitung jumlahnya meraum dengan marah. Mayoritas dari mereka mengejar Guoran, sementara sebagian lainnya bertarung dengan Dragon Blood Legion. Tekanan di sisi itu mulai tumbuh terlalu kuat. Mengki, Cuyao, Tang Wan Er, Liki, Song Mingyuan, Gu Yang, Yue Zifeng, dan yang lainnya bertarung habis-habisan. Selain Yue Zifeng, mereka semua memanggil manifestasi mereka. Liu Ruan khususnya sangat ganas. Di dalam tubuh Dedying Willow, daunnya seperti tombak surgawi yang menghujani Empyrean Wingate Blood Devils. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Semakin banyak Empyrean Wingate Blood Devils muncul, menabrak garis pertahanan mereka gelombang demi gelombang. Itu sudah cukup. Guoran, silakan. Ekspresi panik Longchen yang awalnya tiba-tiba menghilang. The Empyrean Wingate Blood Devils, serta orang-orang tua di sisi lain gerbang, semuanya menegang. Bab 1704, di mana logika surga. Kamu idiot. Aku mencoba menasihatimu begitu banyak, tapi kamu menolak untuk mempercayaiku. Yah, tidak apa-apa. Saya akan dengan baik hati mengirim Anda ke dunia lain. Petik 2. Guoran tiba-tiba mengubah nada. Lusinan lubang seukuran ibu jari terbuka di baju besinya, dan bola-bola kecil air hitam keluar darinya. Bola air kecil itu meledak di antara iblis darah bersayap Empyrean yang menyerangnya. Mereka tidak punya waktu untuk mengelak dan melolong dengan sedih saat jatuh dari langit. Setan darah bersayap Empyrean lainnya mundur. Dengan satu serangan, Guoran memaksa kembali iblis darah bersayap Empyrean. Lapisan bahan seperti porselen menutupi armornya sekali lagi. Ini adalah porselen spesial yang dia gunakan untuk memblokir air Black Spirit agar tidak merusak dirinya sendiri. Hanya porselen dan giyok yang mampu menghalangi korosinya. Objek lain, bahkan benda surgawi, akan terkorosi saat bersentuhan. Hadapi kematianmu. Bersenjata penuh sekali lagi, pedang ganda Guoran lenyap, diganti dengan meriam lagi. Dia mulai menembak sekali lagi. The Empyrean winged Blue Devils melolong saat mereka melarikan diri ke segala arah. Guoran sekali lagi tak tertandingi. Hujan air roh maut menyembur dari dirinya. Bagaimana itu? Apakah menyegarkan seperti hujan setelah kemarau panjang? Benar, saya adalah dewa surgawi yang datang untuk membebaskan Anda dari kekeringan Anda. Di bawah nektar surgawi saya, Anda akan memperoleh kelahiran kembali. Jangan takut, jangan lari, itu hanya akan menyakitkan sesaat. Setelah rasa sakit berlalu, Anda akan terlahir kembali di api dunia lain. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, inilah yang harus saya lakukan sebagai seorang pria. Guoran terus-menerus mengoceh saat dia melepaskan air hitam. Sial, kita ditipu. Raung iblis darah bersayap Empyrean. Mereka akhirnya menyadari bahwa Guoran baru saja bertingkah seperti dia telah kehabisan air hitam untuk mengelabui lebih banyak dari mereka agar datang. Kamu bukan satu-satunya yang jatuh cinta padanya. Kami juga ditipu. Long Chen dan Guoran itu, aku sangat takut sekarang, geram tanguan air dengan rasa malu. Gelombang bila angin yang tak berujung keluar dari manifestasi di belakangnya. Tidak peduli bagaimana iblis darah bersayap Empyrean menyerang dia, mereka tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Kamu sudah tahu betapa jahatnya Long Chen. Ekspresinya yang panik menipu semua orang. Chu Yao juga menggelengkan kepalanya. Namun, itu karena akting mereka sangat bagus sehingga mereka dengan mudah menipu lawan mereka. Guoran mengambil kembali tempat pertama di peringkat pembantaian iblis. Petik 2 Dengan nafas ini, semua orang melihat bahwa Guoran, yang sekali lagi, memercikkan nektar surgawi, berhasil merebut kembali tempat pertama setelah turun ke posisi kelima. Sebelumnya, air hitamnya begitu kuat sehingga iblis darah bersayap Empyrean tidak berani melewati gerbang untuk bertarung, mengakibatkan dia tidak bisa naik poin. Setelah sebentar menempati posisi pertama, dia dengan cepat dikalahkan oleh yang lain. Itu adalah Leng Yuyan yang mengambil posisi pertama, dengan Dong Mingyu berada di urutan kedua. Keduanya pada dasarnya genap. Dong Mingyu kadang-kadang akan terlihat seperti dia akan menempati posisi pertama, tetapi dia hanya sedikit melampaui Leng Yuyan. Yang ketiga adalah orang sombong dari Swan Beast, True Immortal Jiao Qi. Mon Yan berada di urutan keempat. Namun, karena Guoran telah kembali ke posisi pertama, mereka semua mundur satu peringkat. Sekarang, tempat ke-6 adalah orang yang disebut Hu Feng. Ketujuh adalah Zhao Suehan. Kedelapan adalah Xiang Yunfei, seorang ahli dari ras kuno. Tempat ke-9 adalah Xi Yan, sedangkan tempat ke-10 adalah Peripil, Yu King Suan. Ye Zikyu berada di peringkat ke-11, tidak bisa masuk ke-10 besar. Adapun tempat pertama yang asli Xia Chen, dia jatuh ke posisi 12. Bisa dilihat betapa ketatnya persaingan memperebutkan 10 besar. Namun, seiring dengan perjuangan yang intens itu adalah kenyataan yang kejam. Nama-nama kadang-kadang akan hilang darinya, menunjukkan bahwa jenius surgawi teratas baru saja meninggal. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang sebenarnya, bukan permainan. Orang-orang yang berada di peringkat dan meninggal semuanya adalah ahli luar biasa dalam hak mereka sendiri. Itu karena setelah kedatangan iblis darah bersayap Empyrean, hanya ahli top yang berani bertarung dalam gerombolan musuh itu. Para ahli biasa tidak dapat menahan lawan yang begitu menakutkan dan sudah lama mundur ke sekte mereka. Dengan formasi sekte dan item define mereka, dikombinasikan dengan pemimpin sekte dan sesepuh mereka, mereka bisa membantai makhluk iblis saat mereka keluar dari saluran. Dengan demikian, mayoritas dari mereka yang sekarat adalah ahli yang mendekati peringkat teratas. Prinsip ini mirip dengan fakta bahwa lebih sering mereka yang tahu cara berenang akhirnya tenggelam. Kesombongan mereka lah yang menyebabkan kejatuhan mereka. Peringkat pembantaian iblis tidak semudah itu. Bahkan ahli top pun bisa mati. Liki, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Song Mingyuan tiba-tiba menoleh ke Liki saat dia mengendalikan raksasa tanahnya. Apa? Liki terkejut. Saya merasa tembok yang kami bangun agak longgar. Haruskah kita memperkuatnya? Song Mingyuan melihat kembali ke tembok pertahanan raksasa di belakang mereka. Anda terlalu memikirkannya. The Empyrean Winged Blood Devils belum memiliki kesempatan untuk menyerang tembok. Hanya gelombang kejut dari pertempuran yang tidak mampu mengguncangnya. Plus, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Orang-orang ini seperti kelinci yang panik karena Guoran, dan mereka akan menyerang kita dengan gila. Kami bisa menyelidiki setelah gelombang ini selesai, kata Liki. Baik. Petik 2. Song Mingyuan mengangguk. The Empyrean Winged Blood Devils sekarang terjebak di sini dan dibantai oleh Guoran. Karena gerbang itu adalah jalan satu arah, mereka sekarang menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri, jadi para murid tidak bisa sembarangan. Tidak lama setelah percakapan yang tenang itu, sosok transparan muncul dari dinding tanah yang dibangun Liki dan Song Mingyuan. Sosok ini pada dasarnya tidak terlihat, tidak lebih dari udara tipis. Itu diam-diam melewati dinding. Dengan semua orang melawan iblis darah bersayap Empyrean, tidak ada yang menyadari bahwa sesuatu yang aneh telah muncul di belakang mereka. Sosok yang hampir tak terlihat ini tidak menyebabkan kerusakan pada dinding saat melewatinya. Sebaliknya, itu perlahan-lahan tenggelam ke tanah, menghilang tanpa suara. Di kedalaman Devil Abyss, di mana gerombolan makhluk iblis tak berujung telah membentuk banjir raksasa, seorang wanita dengan pakaian provokatif dengan pedang tulang berulang kali menyerang. Setiap kali dia mengayunkan pedang tulangnya, itu akan mengeluarkan ledakan cahaya yang cemerlang. Kemanapun cahaya pedangnya lewat, makhluk iblis itu akan runtuh. Wanita ini adalah jenius jalur rusak, Leng Yuyan. Dia sendirian, mendominasi saluran ini sendiri. Mayat dari Empyrean Winged Blood Devil setelah menumpuk ke pegunungan. Selanjutnya, Leng Yuyan memegang kepala seorang pria berambut putih. Jika Longchen bisa melihatnya, dia akan mengenalinya. Aura pria ini hampir identik dengan pria yang dia lawan. Dia seharusnya menjadi raja di antara ras iblis darah bersayap Empyrean, seseorang dengan garis keturunan luar biasa yang memberinya kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, kepalanya tidak bernyawa di tangan Leng Yuyan. Matanya masih dipenuhi dengan keterkejutan. Leng Yuyan menebas pedangnya beberapa kali, cahaya pedang tajam memusnahkan sebagian besar iblis darah bersayap Empyrean di dekatnya. Dia menyingkirkan kepalanya dan mengerutkan kening. Hanya kemampuan macam apa yang dimiliki Guoran ini berulang kali di tempat pertama. Di tempat yang sama, ada seorang gadis berjubah dengan belati. Dalam manifestasi di belakangnya adalah sosok raksasa yang memegang sabit besar. Sabit itu lebih besar dari gunung, tapi itu menyapu iblis darah bersayap Empyrean di hadapannya tanpa dia perlu melakukan apapun. Apapun yang menyentuh sabit yang menakutkan itu akan meledak. Kecepatan dia membunuh musuhnya sangat mencengangkan. Gadis ini pernah menempati posisi pertama di peringkat pembantaian iblis untuk sementara waktu. Sekarang, dia mengejar Leng Yuyan. Dia adalah Dong Mingyu dari Blood Kill Hall. Gadis itu memegang belati dengan satu tangan dan piring giok dengan tangan lainnya. Guoran, orang yang bersembunyi di dalam cangkang kura-kura sepanjang hari dan tidak berani menghadapi orang lain. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Gadis itu bergumam pada dirinya sendiri, tidak dapat memahami bagaimana kecepatan membunuh Guoran sebenarnya bisa lebih besar dari dirinya dan Leng Yuyan. Mengaung. Raungan keras mengguncang langit. Gelombang suara menghancurkan Empyrean Winget Blood Devils yang baru saja menyerbu. Ada sosok raksasa di langit. Itu adalah binatang purba yang bersisik, mirip dengan kilin. Namun, ia juga memiliki ekor yang panjang. Itu adalah ekor drek. Ledakan. Ekor raksasa itu menghantam tanah dengan ayunan biasa. Itu seperti cambuk dewa yang mampu menjatuhkan bintang-bintang. Tidak diketahui berapa banyak iblis darah bersayap Empyrean yang terbunuh dengan ayunan biasa. Guoran. Benda apa itu? Apapun itu, siapapun yang berani mengambil tempat pertama dari ku akan mati pada akhirnya. Petik 2. Sosok raksasa ini saat ini menduduki peringkat ketiga di peringkat pembantaian iblis, Jiao Ki Abadi Sejati dari Suanbis. Jika seseorang melihat tubuhnya, mereka akan segera mengerti mengapa dia menyebut dirinya Jiao Ki. Dia sebenarnya memiliki dua garis keturunan kuno, Jiao, juga dikenal sebagai Drek, serta Kilin. Tidak heran dia berani menyebut dirinya True Immortal. Namun, Jiao Ki Abadi Sejati ini dipenuhi dengan amarah. Dia sudah memanggil tubuh aslinya dan melepaskan serangan area terkuatnya, tapi dia tidak bisa lebih tinggi dari tempat ketiga sepanjang waktu. Dia sebenarnya dikalahkan oleh dua manusia. Kemudian, Guoran, yang terlihat seperti curang, telah melesat dari tempat kelima ke tempat pertama dalam sekejap, membuat peringkatnya turun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sayangnya, amarahnya tidak ada gunanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah fokus pada membunuh iblis darah bersayap Empyrean, atau peringkatnya mungkin turun lebih jauh. Ada hak asasi manusia lain di ekornya dalam hal poin. Apa-apaan ini? Jenis obat apa yang dimakan orang itu? Monian memegang busur lima warna. Dengan setiap kedipan mata, lusinan anak panah akan ditembakkan. Setiap panah akan meledak di antara iblis darah bersayap Empyrean, membantai mereka. Kecepatan serangan dan efisiensinya sangat mencengangkan. Tidak ada yang pernah melihat pemanah seperti itu dengan kecepatan seperti itu. Bahkan tidak mungkin untuk melihat gerakan menembaknya. Namun, bahkan dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu, dia tidak dapat mengejar Jiao Ki Abadi sejati di depannya. Tapi bukan itu yang membuatnya bingung. Apa yang dia temukan benar-benar tidak dapat dipahami adalah bahwa bahkan Guoran yang malang itu dapat dengan mudah mengambil tempat pertama. Di mana logika surga, Monian mendesah sedih. Ini merupakan pukulan besar baginya, tetapi dia tidak bisa memperlambat kecepatan, atau dia akan segera dilampaui oleh orang lain di belakangnya. Bab 1705, Sabotase Kelompok monster yang luar biasa. Saya mendapatkan lemparan yang bagus tiga kali berturut-turut, dan saya masih tidak bisa mengopernya. Petik 2 Di kedalaman Devil Abyss, seorang pria berdiri di tanah. Di sampingnya adalah naga hitam raksasa yang melepaskan nafasnya, memusnahkan iblis darah bersayap Empyrean. Naga hitam ini memiliki panjang 30 ribu meter dan memiliki tiga kepala yang melepaskan nafas naga pada saat yang sama, membunuh setiap iblis darah bersayap Empyrean di sekitarnya. Meskipun auranya hanya sekitar tingkat ke-10, kekuatan membunuhnya sangat mencengangkan. Namun, bahkan dengan naga ini, pria itu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas saat melihat poin pembunuhannya. Orang ini adalah Hufeng, kuda hitam di peringkat pembantaian iblis. Peringkatnya secara konsisten tidak konsisten, namun, dia berhasil tetap di 10 besar saat ini. Namun demikian, ketika dia melihat tempat pertama Guoran, dia putus asa. Kill point Guoran hampir dua kali lipat dari Leng Yuyan yang berada di posisi kedua. Nomornya saat ini adalah 103. Dengan kata lain, 103 triliun kill point. Setiap iblis darah bersayap Empyrean yang terbunuh bernilai 100 juta poin pembunuhan, jadi Guoran telah membunuh sekitar 1 juta iblis darah bersayap Empyrean. Adapun Hufeng, dia baru berusia 37 tahun. Perbedaannya sangat besar. Bukankah ahli terkuat wilayah Suan Timur disebut Longchen? Bagaimana Guoran ini pertama kali? Hufeng tidak mengerti, tapi itu tidak masalah. Dia terus mengarahkan naga hitam itu untuk bertarung. Dia harus mempertahankan posisinya saat ini. Jika dia melambat, dia mungkin disalib orang lain. Monster, semua monster. Bagaimana saya bisa bersaing dengan mereka? Petik 2 Langit dipenuhi dengan rune yang meledak, turun hujan dari formasi besar. Rune itu meledak, meledakan Empyrean Winged Blood Devils berkeping-keping. Dalam formasi besar ini ada seorang pria dengan ekspresi tak berdaya. Dia melihat pelat giyok di tangannya. Pria ini adalah Xia Chen, orang yang telah mendominasi peringkat pembantaian iblis selama lebih dari sebulan. Namun, sekarang dia pahit. Dia sudah keluar dari sepuluh besar. Dia harus membuat keputusan yang menyakitkan. Apakah saya memaksakannya atau tidak? Xia Chen memikirkannya. Dia menata peringkat pembantaian iblis untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, saya harus menabung sedikit yang saya miliki. Jika saya berkemas sekarang, saya tidak akan kalah, meskipun saya juga tidak akan membuat apa-apa. Namun, jika saya menghabiskan semua yang saya miliki dan masih tidak masuk ke sepuluh besar, itu akan menjadi skenario terburuk. Betapa tidak beruntungnya, bagaimana saya bisa bertemu dengan begitu banyak monster. Saya pikir saya akan masuk tiga besar setidaknya. Sepertinya saya melebih-lebihkan diri saya sendiri dan meremehkan orang lain. Petik 2 Xia Chen agak tidak mau tetapi pada akhirnya, formasi besar itu lenyap. Sosok Xia Chen juga lenyap di antara makhluk iblis yang tak ada habisnya. Kurang dari waktu bernafas setelah dia pergi, peringkatnya turun satu tempat. Tiga napas kemudian, dia jatuh dari dua puluh teratas. Nilai sebatang dupa beberapa waktu kemudian, dia berada di luar seratus teratas. Dari sini, orang bisa melihat betapa ketatnya persaingan peringkat pembantaian iblis. Tidak ada yang bisa berhenti atau memperlambat, atau mereka akan dilewati oleh orang lain. Di jurang iblis wilayah Suantimur, iblis darah bersayap Empirean masih berjatuhan berbondong-bondong. Dengan setiap napas yang lewat, ribuan dari mereka meninggal. Ini bahkan bukan pertempuran lagi. Itu adalah pembantaian satu sisi. The Empirean Winged Blood Devils tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Guoran. Kematian mereka hanya soal waktu. Di belakang mereka adalah gerbang spasial yang tidak bisa mereka lewati, sementara di depan mereka adalah pertahanan sekuat batu Mengki dan yang lainnya yang tidak dapat mereka terobos. Di langit, Guoran adalah raja iblis, terus-menerus menuai hidup mereka. Tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. Di sisi lain dari gerbang spasial ada iblis darah bersayap Empirean yang tak terhitung jumlahnya. Aura mereka berada di level ranah bintang kehidupan umat manusia, namun, terlepas dari kekuatan itu, mereka hanya bisa mengaum dengan enggan. Mereka tidak dapat melewati gerbang, karena tidak memungkinkan makhluk sekuat itu lewat. Mereka hanya bisa menyaksikan rekan-rekan mereka terbunuh. Ras manusia yang tercela, kamu tidak akan mengalami kematian yang baik. Mengutuk Empirean Wingate Blood Devils di sisi lain. Sayangnya bagi mereka, mengutuk tidak bisa mengubah hasil. Jumlah iblis bersayap di medan perang turun dengan cepat. Mereka segera menjadi jarang. Guoran berhasil mengumpulkan 317 poin pembunuhan, lebih dari 180 lebih dari Leng Yuyan. Oh! Guoran masih dengan gila-gilaan melepaskan air hitam ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menggunakan semuanya. Sial! Apakah aku benar-benar, Guoran langsung menjadi tercengang. Kali ini, dia benar-benar telah menggunakan semuanya. Dia merasa terlalu luar biasa dan belum memeriksa berapa banyak air roh kematian yang dia miliki. Long Chen sebelumnya menyuruhnya untuk tidak main-main. Setiap saat, menyimpan beberapa rencana cadangan diperlukan untuk menangani hal-hal yang tidak terduga. Namun, dia telah menggunakan semuanya saat dia tersesat dalam ekstasi melihat poin pembunuhnya melonjak. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan dirinya kepada Long Chen, atau apa yang harus dia lakukan sekarang karena dia baru saja melayang di udara. Melihat Guoran berhenti, iblis darah bersayap Empyrean yang melarikan diri darinya juga terhenti. Dia benar-benar harus keluar dari situ sekarang. Petik 2 Jangan tertipu. Hati-hati. Petik 2 Saya setuju, umat manusia sangat jahat. Hati-hati dengan taktik mereka. Petik 2 The Empyrean Wingate Blood Devil setelah menjadi berhati-hati setelah dibodohi sebelumnya. Guoran tidak bergerak, dan mereka juga tidak bergerak. Mereka tidak menyerang Guoran atau Mengki dan yang lainnya. Medan perang menjadi aneh. Tepat pada saat ini, gerbang spasial bergetar dan mulai menyusut. Hahaha, gerbang spasial akhirnya ditutup. Kami menang. Teriak Guoran dengan semangat. Gerbang spasial memiliki batas waktu untuk itu. Menggigil hebat ini berarti hampir menutup. Melihat itu, ekspresi Empyrean Wingate Blood Devils berubah. Begitu gerbang ditutup, mereka benar-benar akan terjebak di sini. Ledakan. Tiba-tiba, pria berambut panjang yang melawan Longchen melipat sayapnya dan membentuk pedang raksasa yang menebas Longchen, memaksanya mundur. Pria berambut panjang itu menghilang. Mau lari, teruslah bermimpi. Petik 2 Longchen tiba-tiba membentuk segel tangan, dan tanda petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Sosoknya juga lenyap. Ketika dia muncul kembali, dia meninju udara tipis. Ruang di sana meledak, menampakkan sosok pria berambut panjang yang melarikan diri. Dia batuk darah. Blink Celestial Lightning Body Longchen memungkinkan dia untuk menyusul secara instan. Pukulannya mematahkan bahu pria berambut panjang itu. Di saat yang sama, Evil Moon menebas ke arah lengan pria berambut panjang itu. Itu memutuskan lengannya di siku. Longchen kemudian mengirimkan tendangan. Serangan ini tidak ditujukan pada pria berambut panjang tetapi tombak tulang putihnya. Dari menggunakan kedipan tubuh petir surgawi, mencari tahu lokasinya, meninju, menebas, dan menendang, gerakannya halus dan terhubung dengan sempurna, tidak memberi pria berambut panjang itu kesempatan untuk bereaksi. Terima kasih bos, teriak Gu Yang saat dia menangkap tombak tulang putih yang terbang ke arahnya. Jelas, Longchen mengiriminya senjata surgawi. Namun, tombak tulang putih itu sangat berat sehingga Gu Yang bahkan tidak bisa menangkapnya dengan benar. Dia memegangnya saat dia jatuh kekejauhan dengan itu, bahkan batuk setegup darah. Namun, dia tidak peduli tentang itu. Tombak tulang ini sekarang menjadi miliknya. Namun, ekspresi Gu Yang tiba-tiba berubah. Liki, Song Mingyuan, bantu aku. Ia ingin lari. Petik 2. Rune tombak tulang telah menyala. Liki dan Song Mingyuan buru-buru meraihnya juga, mereka bertiga bekerja sama untuk mengikatnya. Air mata sayap surgawi. Pria berambut panjang mencoba menggunakan hubungannya dengan tombak tulang untuk memanggilnya kembali. Tetapi Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan mencegahnya. Adapun Longchen, dia sudah datang untuknya. Mengepalkan giginya, dia hanya bisa menghadapi Longchen secara langsung. Namun, dia baru saja membentuk segel tangan dan belum sepenuhnya mengaktifkan seni magisnya ketika Longchen muncul di depannya seperti hantu, menamparkan wajahnya. Dia terhuyung mundur. Darah iblis. Pria berambut panjang mencoba menggunakan seni magis lain ketika dia diganggu oleh tamparan lain. Setelah tekniknya terputus berulang kali menyebabkan pria berambut panjang itu batuk seteguk darah. Memiliki energi yang memadat di dalam tubuhnya dan kemudian diinterupsi sebelum dia bisa melepaskannya mengakibatkan energi itu meledak di dalam dirinya. Jika bukan karena bakatnya yang luar biasa dan garis keturunan yang kuat, tubuhnya akan meledak. Sekarang juga, mata Longchen berbinar. Dia telah bertarung selama ini dengan pria berambut panjang tepatnya untuk satu kesempatan ini untuk menangkapnya hidup-hidup. Longchen tidak peduli apakah pria ini hidup atau mati, tetapi dia peduli tentang rahasia apa yang disimpan di kepalanya. Orang ini memiliki status khusus dan harus mengetahui beberapa rahasia. Untuk mengalahkannya akan mudah, dan membunuhnya tidak akan terlalu sulit bagi Longchen. Namun, menangkapnya hidup-hidup itu terlalu sulit. Begitu orang ini merasakan sesuatu yang salah, dia mungkin akan bunuh diri, meninggalkan Longchen tanpa apa-apa. Melalui pertempuran panjang ini, Longchen telah memeriksa gaya bertarungnya, serta tempo seni magisnya. Kebiasaannya, perubahan auranya, segel tangannya, Longchen telah menghafal semuanya. Melihat saluran itu akan ditutup, Longchen tahu bahwa sekarang adalah kesempatannya. Kalau tidak, dia mungkin lari. Status orang ini tidak biasa. Kemungkinan besar, orang-orang tua di sisi lain itu akan menggunakan beberapa seni khusus untuk membawanya kembali seperti yang mereka gunakan untuk mengirimnya kembali. Itulah mengapa Longchen melepaskan kekuatan penuhnya untuk menangkapnya lengah, mengganggu seni magisnya dan menyebabkan serangan balik. Dia sekarang terluka parah. Tangan Longchen meraih ke arah kepala pria berambut panjang itu. Dia ingin mengambil inti kristalnya dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk sepenuhnya menekan pria berambut panjang itu. Dengan begitu, dia bisa melewati ingatannya. Namun, saat dia menangkap peluang emas ini, sesosok muncul di depan gerbang spasial. Sosok itu mengeluarkan miniatur pagoda yang berkilau seperti batu giok. Udara Grendau muncul bersama dengan kekacauan primal yang melonjak. Tidak baik, ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Dia segera meninggalkan pria berambut panjang itu dan menyerbu ke arah sosok itu. He he, terlambat. Kalian semua bisa mati. Petik 2 Sosok itu tertawa dan tiba-tiba melemparkan pagoda ke gerbang spasial. Tiba-tiba menjadi lebih besar dan kemudian meledak. Krune yang tak terhitung jumlahnya muncul di saluran. Gerbang spasial, yang berada di tengah penyusutan, tumbuh secara eksplosif. Seluruh dunia mulai bergetar, dan tanah runtuh. Rasanya seperti akhir dunia telah tiba. Bab 1706, melonjak fury. Longchen langsung bereaksi, tetapi dia masih satu langkah terlalu lambat. Orang itu masih berhasil melemparkan pagoda ke dalam gerbang spasial. Longchen sangat marah. Dia tidak menyangka seseorang bisa menyelinap ke sini tanpa dia menyadarinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan orang itu, itu jelas bukan sesuatu yang baik. Dalam amarahnya, dia menebas Efil Moon pada sosok itu. Longchen, sabar menunggu kematianmu, hahaha. Sosok itu diselimuti oleh Rune Dewa yang menutupi wajah aslinya. Namun, dia terdengar maskulin dan muda. Rune di sekitarnya mulai memudar di hadapan pedang Longchen. Seluruh tubuhnya memudar bersama mereka, menghilang. Bintang jatuh. Longchen terkejut. Dia jelas telah mengunci orang ini, tetapi yang terakhir langsung lolos dari kuncinya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu. Tanpa memikirkannya, saat pedangnya tidak mendarat, Longchen mengangkat tangan kirinya, melepaskan Starfall ke arah ruang tidak jauh darinya. Ledakan. Luar angkasa meledak, mengungkapkan sosok yang telah melarikan diri 100 mil. Dia dipaksa keluar dari persembunyiannya oleh serangan Longchen. Penjara api mengamuk. Longchen membentuk segel satu tangan, dan api emas terkondensasi di kejauhan, membentuk sangkar raksasa. Reaksimu cepat, tapi sayangnya, kamu masih tidak bisa memeluku. Sosok itu tiba-tiba mulai bersinar, dan delapan simbol aneh muncul di sekelilingnya. Ketika simbol-simbol itu muncul, energi langit dan bumi mulai bergerak lebih lambat. Longchen buru-buru memaksa raging flame prison untuk ditutup, tapi itu masih terlalu lambat. Orang itu tiba-tiba mengeluarkan pedang, yang bertuliskan rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti penggaris yang digunakan oleh penjahit. Pedang itu terayun di udara, menyebabkan rune yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Longchen terkejut. Meledak. Longchen langsung meledakan penjara api mengamuk, menyebabkan api melahap ruang itu, menghancurkannya. Di dalam api itu, sosok itu mengeluarkan darah, tidak menyangka Longchen melakukan hal seperti itu. Longchen tidak tahu jenis seni magis apa yang digunakan orang ini, tetapi dia sudah berhasil menyelinap keluar dari antara rantai penjara api mengamuk. Itulah mengapa Longchen terpaksa meledakkannya terlebih dahulu. Pulau nasib surgawi, Anda benar-benar mendekati kematian. Petik 2. Longchen akhirnya menebak identitas orang ini. Hanya orang-orang dari pulau takdir surgawi yang bisa menyaring diri dari takdir sambil tetap mengganggu garis karma. Tidak heran seni tubuh hegemon sembilan bintang juga tidak bisa merasakannya. Adapun pedang aneh itu, itu bukanlah pedang. Itu sebenarnya adalah penguasa, yang khusus digunakan untuk menilai langit. Itu adalah senjata spesifik pulau nasib surgawi. Penguasa ini ditutupi dengan rune yang digunakan untuk membaca garis takdir. Apakah itu untuk menyerang atau bertahan? Itu akan menghitung aspek terlemah dari serangan atau pertahanan lawan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menghindar atau melakukan serangan balik. Munculnya pedang itu hanya untuk menutupi fakta bahwa itu adalah seorang penguasa. Namun, sementara membuatnya terlihat seperti pedang mungkin bisa menipu orang lain, itu tidak bisa lepas dari indera ke-6 Longchen. Tidakkah menurutmu mengatakan itu sudah tidak berarti. Anda harus berpikir tentang bagaimana Anda berencana untuk mati. Petik 2. Orang itu tidak membantah pernyataan Longchen. Sebaliknya, dia memotong salib di udara dengan penggarisnya, merobek ruang dan menghilang di dalamnya. Penguasa itu adalah sesuatu yang mampu mengukur langit, bumi, dan segala sesuatu di antaranya. Untuk dapat dengan mudah menemukan simpul spasial dalam ruang yang bergejolak ini adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh para ahli pulau nasib surgawi. Kali ini, dia tidak menggunakan semacam seni teleportasi tetapi transfer spasial yang sebenarnya. Bahkan jika Longchen menyebabkan ruang di sekitarnya meledak, dia tidak akan bisa menyeret ahli itu keluar. Dia sudah melarikan diri dari jarak yang sangat jauh. Pakar itu telah lenyap. Jauh dari Longchen, Mengki, Cuyao, Tang Wan Er, Gu Yang, dan yang lainnya bergandengan tangan untuk menyerang pria berambut panjang itu. Dia sekarang menuju saluran spasial yang diperlebar. Liu Ruan membentuk segel tangan, mengirimkan jaring cabang willow yang mencakup surga. Tidak peduli bagaimana pria berambut panjang itu berusaha, dia tidak bisa keluar. Namun, saat dia akan ditangkap. Ledakan. Pria berambut panjang itu akhirnya meraum dengan marah. Sayap dan inti kristalnya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan saat dia meledakkan dirinya sendiri. Ledakannya menghancurkan cabang Liu Ruan. Bos, apa yang harus kita lakukan? Guoran dan yang lainnya terbang. Mereka melihat gerbang spasial yang masih tumbuh lebih besar. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, retakan mulai muncul di ruang sekitar gerbang spasial. Kekosongan mulai meledak, dan retakan seperti jaring menyebar. Ledakan. Seluruh ruang bawah tanah runtuh. Liki dan Song Mingyuan membanting tangan raksasa bumi mereka ke tanah, membentuk gelembung besar yang menutupi semua orang. Di dalam gelembung tanah, mereka merasa seperti perahu kecil di lautan yang marah. Mereka terus-menerus terlempar dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka hampir batuk darah. Ledakan. Akhirnya, pukulan yang sangat kuat menyebabkan gelembung tanah meledak. Beberapa murid terlempar ke kejauhan. Kita berada di atas tanah. Orang-orang kaget melihat matahari lagi. Ruang bawah tanah telah runtuh. Namun, mereka tidak bisa merasakan sedikitpun hangat. Mereka masih bisa melihat gerbang spasial. Itu masih tumbuh lebih besar, dan fluktuasinya mulai stabil. Setelah itu stabil, saluran spasial baru yang telah diperluas akan memungkinkan iblis darah bersayap Empyrean yang berada di level alam bintang kehidupan untuk melewatinya. Sebelum ini, hanya iblis darah bersayap Empyrean level transformasi jiwa yang sudah cukup menakutkan. Jika bukan karena air hitam Guoran, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang akan mati. Jika iblis darah bersayap Empyrean di level bintang kehidupan datang, lalu siapa yang bisa menghentikan mereka? Mereka adalah seluruh alam utama di atas para murid. The Empyrean Wingate Blood Devils sudah berkumpul dan mengatur diri mereka sendiri. Mereka hanya menunggu gerbang spasial menjadi stabil. Tidak diketahui dari bahan apa pagoda itu dibuat agar ledakannya benar-benar merusak struktur gerbang spasial. Itu telah menyebabkan energi spasial sisi ini menjadi sangat lemah, sementara energi spasial sisi lain telah tumbuh sangat kuat. Ketidakseimbangan inilah yang memungkinkan makhluk iblis peringkat tinggi untuk melewatinya. Bisakah Anda melakukan panggilan untuk bala bantuan? Tanya Longchen, ekspresinya gelap. Pulau nasib surgawi telah berhasil merencanakan melawan mereka. Bos, kami sudah mengirimkan panggilan, tetapi kami belum menerima tanggapan apapun, kata Guoran, melihat tablet formasi di tangannya. Maka tidak perlu membuang tenaga lagi untuk itu. Itu benar-benar tahu bagaimana membuat skema. Karena mereka sudah bergerak, mereka yakin bisa membuat kita terbunuh. Mereka tidak akan membiarkan Suan Master datang menyelamatkan kita, kata Longchen. Dia tahu bahwa jebakan yang dibuat oleh Pulau Takdir Surgawi tidak akan sesederhana kelihatannya. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya Guoran. Mereka semua kehabisan ide. Longchen menarik napas dalam-dalam. Minta murid Dao Sekte mundur kembali ke Suantian Dao Sekte. Legion Darah Naga akan tetap tinggal. Petik 2. Tidak, kakak magang senior Longchen, Anda tidak bisa mendorong kami pergi. Kami juga murid dari Sekte Dao. Kami akan menghadapi kematian bersama. Petik 2. Benar, kami tidak akan pergi. Kami akan bertarung juga. Untuk bertarung bersamamu dan para prajurit Dragon Blood, kita akan bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2. Longchen baru saja berbicara ketika murid Dao Sekte segera mulai meneriakkan keberatan, mata mereka merah. Longchen jelas berencana membuat pertahanan terakhir melawan Empyrean Wingate Blood Devils dengan Dragon Blood Legion. Dia bahkan mungkin siap untuk mengorbankan mereka bersama dirinya sendiri. Murid-murid ini telah bertarung di Devil Abyss begitu lama. Mereka telah melewati kematian berulang kali selama ini. Di bawah tekanan yang kuat, mereka telah membentuk ikatan yang kuat dengan rekan-rekan mereka. Menghadapi ikatan ini, bahkan hidup mereka tidak terasa sepenting sebelumnya. Mungkin inilah artinya mencintai orang lain seperti halnya Anda mencintai diri sendiri. Huff, kita tidak sekarat, jadi jangan terlalu emosional. Saya, Longchen, lebih takut mati daripada siapapun, jadi saya secara alami memiliki pengaturan sendiri, kata Longchen sambil tersenyum. Mungkin medan perang adalah tempat untuk membentuk ikatan tercepat dan terkuat. Setelah pertempuran hidup dan mati ini, hati Dao Sekte telah bersatu. Betulkah? Tentu saja. Jangan main-main dan segera kembali ke Dao Sekte. Saya menduga bahwa Dao Sekte telah diisolasi dari seluruh dunia, itulah sebabnya mereka tidak dapat menerima sinyal mara bahaya kita. Anda harus kembali dan melaporkan situasinya secepat mungkin. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan posisi ini selama mungkin. Kami akan mempercayakan hidup kami padamu, kata Longchen. Mendengar ini, para murid mengangguk. Mereka segera mengeluarkan peta mereka dan melaju ke arah Dao Sekte. Hanya setelah mereka mengeluarkan peta mereka menyadari bahwa ini adalah tanah tandus. Tidak ada kota dan tidak ada formasi transportasi di sekitarnya. Mereka hanya bisa menggunakan kaki mereka sendiri. Kakak magang senior Longchen, tidak akan butuh banyak orang untuk melaporkan ini. Kami merasa kekuatan tempur kami tidak buruk. Biarkan kami tinggal dan bertarung bersama Anda, Pinta Celestial Peringkat 9. Kamu terlalu naif. Musuh kita mengatur jebakan ini, jadi mereka tidak akan membiarkan kita menerima bantuan dengan mudah. Siapa yang tahu apakah akan ada musuh dalam perjalanan kembali ke Dao Sekte? Itu sebabnya kalian semua harus pergi. Jangan berpisah. Percepat. Teriak Longchen. Iya. Petik 2. Semua murid Dao Sekte mulai bergegas menuju suantian Dao Sekte di bawah pimpinan Hua Siyu, Wang Zen, dan yang lainnya. Hanya legion darah naga yang tersisa di medan perang. Longchen tertawa, Saudaraku, sekarang tinggal kita. Kita bisa bertarung habis-habisan sekarang. Petik 2. Hahaha, kami sudah gatal-gatal untuk saat ini. Para prajurit Dragonblood juga tertawa. Karena murid Dao Sekte di belakang mereka, mereka tidak dapat bertarung dengan bebas. Sekarang, tinggal mereka. Masuk ke formasi. Jangan biarkan mereka melewatinya. Longchen segera mengatur para prajurit Dragonblood menjadi garis pertahanan, memblokir jalan. Meskipun gerbangnya telah diperluas, jalur sebenarnya yang melewatinya masih berukuran sama. Hanya saja itu akan memungkinkan iblis darah bersayap Empyrean level bintang kehidupan lewat. Apakah mereka bisa menang atau tidak akan ditentukan oleh apakah mereka bisa mempertahankan keluarnya saluran tersebut. Begitu musuh mereka menerobos pintu keluar, mereka akan dikelilingi oleh musuh dari depan dan belakang. Bos, kenapa area pusat ini kosong? Setelah semua prajurit Dragonblood berdiri di posisi mereka, mereka menemukan bahwa ada ruang kosong raksasa. Guoran tidak bisa membantu menanyakan untuk apa itu. Ledakan. Sebelum Longchen bisa menjawab, gerbang spasial bergetar. Sekarang sepenuhnya stabil, dan saluran di dalamnya terbuka. Iblis darah bersayap Empyrean yang tak terhitung jumlahnya menerobos masuk. Setan darah bersayap Empyrean itu baru saja menyerbu ke saluran ketika Longchen menghancurkan cakram jimat. Sekelompok besar orang muncul di depan saluran, mengisi ruang kosong yang sebelumnya. Hahaha, prajurit dari sekte pertempuran pemecah surga, pasti sulit untuk menahannya begitu lama. Jangan salahkan aku untuk itu. Aku meninggalkan yang terbaik untukmu, kata Longchen sambil tertawa. Bab 1707, mempertahankan saluran. Sekelompok pria besar muncul di depan gerbang spasial, dan mereka semua memiliki pedang besar. Yang di depan adalah Bao Bu Ping dan Chang Hao. Murid-murid dari sekte pertempuran pemecah surga telah datang. Haha, kupikir kamu telah melupakan kami. Bao Bu Ping memandang iblis darah bersayap Empyrean yang tak berujung yang sedang mengisi melalui saluran. Saudaraku, waktunya berangkat kerja. Chang Hao mengangkat pedangnya. Gambar pedang besar menebas. Split the heavens 5. Seribu murid sekte pertempuran pemisahan surga mengikuti Chang Hao, mengangkat semua pedang mereka bersama. Seribu serangan bergabung menjadi satu busur raksasa yang menebas iblis darah bersayap Empyrean. The Empyrean Wingate Blood Devils meraung keras saat mereka melawan, tapi meski begitu, serangan yang satu ini membunuh sebagian besar dari mereka. Setan darah bersayap Empyrean ini berada di level bintang kehidupan, dan sayap mereka memiliki penyangga seperti tulang yang tumbuh dari mereka. Kekuatan pertahanan mereka jelas jauh lebih besar, tetapi bahkan mereka tidak dapat menahan serangan gabungan murid-murid Heaven Splitting Battle Sekte. Serangan gabungan ini bahkan mengejutkan Long Chen. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan Split the heavens bisa bergabung. Untuk kekuatan seribu orang untuk bergabung bersama dengan sempurna sangatlah sulit. Kami baru saja sampai di sini dan langsung menemui beberapa tulang yang keras. Bao Bu Ping dan Chang Hao terkejut bahwa mereka tidak berhasil membunuh semua setan darah bersayap Empyrean di saluran. Mereka sangat jelas tentang seberapa kuat serangan gabungan ini. Tentu saja, kemampuan untuk menggabungkan Split the heavens ini adalah salah satu alasan Sekte Pertempuran Pemisahan Surga pernah menjadi kepala dari tiga Sekte Besar. Awalnya, Bao Bu Ping dan Chang Hao berencana memberi Long Chen kejutan yang menyenangkan dengan membantai mereka semua, tetapi hasil sempurna yang mereka harapkan tidak pernah muncul. Tentu saja, jika mereka tidak tangguh, mengapa aku menelponmu? Semuanya, persiapkan dirimu. Bantu saudara-saudara dari Sekte Pertempuran Pemecah Surga dalam membunuh setan darah bersayap Empyrean. Pastikan tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Teriak Long Chen. Pada saat ini, iblis darah bersayap Empyrean telah mengingat kembali diri mereka sendiri dan mencoba menyerang lagi. Salurannya tidak terlalu panjang, mereka bisa melewatinya hanya dalam beberapa detik. Split the heavens 5. Penyerang pertama mundur satu langkah, sementara seribu murid lainnya menggantikan mereka, melepaskan serangan yang identik. Ledakan. Kali ini, iblis darah bersayap Empyrean disiapkan. Yang di depan terbunuh, tetapi yang lain di belakang berhasil menahan dampaknya dan menerobos masuk. Dalam keadaan bertahan, mereka terlalu tangguh untuk dibunuh. Setengahnya terbunuh, tapi setengahnya berhasil menerobos masuk. Mengki, Chuyao, Waner, Ruyan, Cloud, dan Zifeng, serang bersama. Menangkan kami beberapa ruang penyangga, teriak Longchen. Mengikuti perintahnya, mereka berenam menyerang pada saat bersamaan. Enam serangan jarak jauh meledak melalui saluran spasial. Setan darah bersayap Empyrean itu langsung terbunuh, tanpa ada yang berhasil bertahan hidup. Ini membuat ekspresi Bao Bu Ping dan Chang Hao berkedut. Seribu dari mereka tidak sekuat mereka berenam. Itu terlalu memalukan. Apa yang kalian lakukan para pemalas? Panggil manifestasi Anda. Apakah Anda menahan yuan spiritual Anda sampai Anda memiliki anak? Teriak Bao Bu Ping. Murid-murid Heaven Splitting Battle sekte meraung dan memanggil manifestasi mereka. Ketiga ribu murid ini semuanya peringkat 9 Celestial. Tiga ribu murid ini adalah elit dari sekte pertempuran pemisahan surga. Sekte pertempuran pemisahan surga awalnya tidak memiliki banyak murid, tetapi sekarang setelah keberuntungan karma dunia berubah, lelaki tua itu telah menghabiskan semua keberuntungan karma itu pada tiga ribu murid ini. Kekuatan tiga ribu elit ini benar-benar menakutkan. Awalnya, Bao Bu Ping dan Chang Hao berencana pergi ke jurang iblis bersama Long Chen, tetapi setelah Long Chen mengetahui betapa kuatnya murid-murid ini, dia memutuskan untuk menyimpannya kembali sebagai kartu truf. Oleh karena itu, dia meminta Zheng Wenlong mengiriminya disformasi transportasi jarak jauh. Long Chen telah membuat Bao Bu Ping dan Chang Hao menunggu siaga sebagai kartu truf pembunuh. Dia telah memperkirakan bahwa ada kemungkinan besar dia diserang secara diam-diam selama pertempuran ini. Lagi pula, ada banyak saluran dalam Devil Abyss yang mengarah ke semua sekte besar. Siapapun bisa melewati salah satu dari mereka untuk secara diam-diam menyerang Dragon Blood Legion. Itulah mengapa Long Chen telah mengatur indikator peringatan di sekitar area yang mereka pertahankan di Devil Abyss. Selama sejumlah besar ahli mendekati mereka, dia akan segera disiagakan. Dia mengira bahwa penyerang diam-diam berasal dari jalur rusak, Raskuno, atau Suanbis. Namun, itu akhirnya menjadi pulau nasib surgawi. Jika para ahli dari pulau takdir surgawi ingin menyelinap menyerangnya, maka persiapan yang telah dia buat tidak akan berguna. Akibatnya, murid-murid sekte pertempuran pemisahan surga ikut bermain. Ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, kecakapan membunuh mereka meledak. Tiga ribu murid dibagi menjadi tiga gelombang, bersepeda serangan mereka. Pada saat yang sama, Manky dan yang lainnya membantu. Semuanya memblokir saluran tersebut secara paksa. Ini bukanlah solusi. Meskipun kami hanya menggunakan bentuk kelima dari Split the Heavens, itu masih menggunakan terlalu banyak energi. Ini hanya masalah waktu sampai kita kehabisan energi. Petik 2 Setelah waktu yang berharga dari tongkat dupa, masing-masing murid sekte pertempuran pemisahan surga telah menggunakan bentuk kelima dari membelah surga lebih dari sepuluh kali. Kelelahan mulai tumbuh. Tidak ada jalan lain. Kami mengulur waktu. Channel ini sepertinya tidak akan ditutup selama beberapa jam. Kita harus mempertahankannya sampai Swan Master datang. Petik 2 Bos, jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi orang pertama yang tidak bisa bertahan, kata Gooran dengan getir. Dia melihat bahwa poin pembunuhannya stagnan, sementara yang lain masih mendapatkan poin dengan gila-gilaan. Tidak akan lama sebelum mereka melampauinya. Apa yang kamu pikirkan pada saat kritis seperti itu? Long Chen mengamuk, ingin menendangnya. Saluran tersebut sempat dibuka paksa, sehingga butuh waktu lama untuk menutupnya kembali. Bisa dibayangkan bagaimana keberadaan mengerikan di peringkat pembantaian iblis habis-habisan untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Saat semua orang dengan gila-gilaan mempertahankan saluran tersebut, suara retakan muncul. Yang mengejutkan, dua saluran lagi dibuka di sekitar saluran utama. Ada ahli tertinggi di sisi lain yang menggunakan energi spasial yang tidak seimbang untuk membuka dua saluran lagi. Teriak Mengki. Mati. Saluran itu baru saja dibuka ketika ratusan setan darah bersayap Empyrean menerobos masuk. The Dragon Blood Legion akan mempertahankan saluran kiri, sedangkan sekte pertempuran Heaven Splitting akan mempertahankan saluran kanan, perintah Long Chen. Bagaimana dengan saluran pusat utama? Teriak Bao Bu Ping. Kalian hanya perlu mempertahankan saluran Anda. Serahkan tempat ini padaku. Petik 2. Dengan Evil Moon di tangan, Long Chen menyerbu ke saluran utama sendiri. Long Chen. Semua orang melompat kaget, tetapi situasinya terlalu mendesak bagi mereka untuk mengganggunya. Mengki, Chu Yao, dan yang lainnya bergegas ke sisi kiri. Sudah ada ratusan iblis darah bersayap Empyrean di sini. Mereka harus segera dibunuh. Seiring bertambahnya jumlah mereka, akan lebih sulit untuk memblokir saluran tersebut. Liu Ruyan dan Chu Yao melepaskan gerakan kombinasi. Itu adalah salah satu gerakan pamungkas mereka. Pasak kayu yang tak terhitung jumlahnya dan cabang pohon willow datang dari atas dan bawah, membunuh iblis darah bersayap Empyrean. Bao Bu Ping dan Chang Hao memimpin orang-orang mereka ke saluran yang benar. Kekuatan murid Heaven Splitting Battle Sekte menunjukkan dirinya sekarang. Di hadapan ratusan iblis darah bersayap Empyrean, tiga ribu murid melepaskan Split the Heavens tiga kali. Tiga serangan mereka jatuh seperti tiga gelombang, membantai lawan mereka dan memungkinkan mereka dengan cepat memblokir saluran tersebut. Mereka baru saja memblokir saluran mereka ketika Mengki dan yang lainnya juga berhasil membunuh setan darah bersayap Empyrean mereka dan mulai memblokir saluran mereka. Api yang mengamuk membakar surga. Api emas meledak keluar dari Longchen, menutupi ruang di sekitar saluran. The Empyrean Wingate Blood Devils tidak punya pilihan selain terbang menembus api. Namun, api ini adalah api pembakaran surga. Meskipun iblis darah bersayap Empyrean ini berada di level bintang kehidupan, yang berarti tidak lagi mematikan bagi mereka, bukan berarti itu sama sekali tidak efektif. Setidaknya, itu menghalangi pandangan mereka. The Empyrean Wingate Blood Devils hanya bisa menyerang secara membabi buta. Itu secara alami tidak efektif. Hal utama adalah bahwa Longchen berdiri di dalam domain api ini. Evel Moon ada di tangannya, dan runenya mulai bersinar. Cahaya berwarna darah samar muncul di tepinya. Evel Moon juga bertarung bersamanya. Gambar Saber terbang di udara, membunuh iblis darah bersayap Empyrean yang secara membabi buta menerobos. Saber Ki Longchen sangat tajam sehingga memotongnya seperti tahu. Evel Moon, kamu tidak buruk, puji Longchen. Dia tidak menyangka Evel Moon, yang jelas merupakan senjata bela diri gaya berat, mampu melancarkan serangan setajam itu. Sepertinya dia hanya tahu sedikit tentang kemampuannya. Evel Moon akhirnya memiliki sedikit kekuatannya sendiri dan dapat membantu Longchen. Sedikit bantuan ini membuat serangan Longchen sangat kuat. Namun, bantuan ini menghabiskan energinya, jadi kecuali jika ini adalah momen penting, Evel Moon juga tidak akan mau melakukan ini. Itu masih tersegel, artinya tidak bisa memulihkan energinya. Setiap bit yang habis akan hilang, dan akan sulit untuk mengisinya kembali. Jadi alasan Evel Moon tidak banyak membantu bukan karena pelit, tapi karena tidak punya pilihan. Longchen tidak perlu mengisi melalui saluran. Jika dia melangkah lebih jauh, kekuatan saluran akan menekannya. Yang harus dia lakukan hanyalah berdiri di luarnya, melepaskan hujan serangan yang menewaskan setiap iblis darah bersayap Empyrean yang mencoba menerobos melewatinya. Namun, saat dia membunuh dan membunuh, Longchen mulai merasa ada yang tidak beres. Jumlah iblis darah bersayap Empyrean yang datang melalui saluran utama mulai menurun. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan datang dari belakang, dan Longchen mendengar teriakan kaget yang familiar. Meninggalkan salurannya, dia buru-buru terbang untuk menyaksikan pemandangan yang menyebalkan. Bab 1708, Kekuatan Naga Ganda Di beberapa titik, gerombolan Magical Beast telah muncul. Mereka menyerang Longchen dan yang lainnya. Hewan magis ini semuanya berada di peringkat ke-11, setara dengan alam bintang kehidupan manusia. Namun, kekuatan ofensif mereka berkali-kali lebih besar dari ahli bintang kehidupan biasa. Juga, Magical Beast dengan garis keturunan kuno memiliki kemampuan surgawi yang menakutkan. Pasukan puluhan ribu binatang ajaib sekarang telah meluncurkan serangan mendadak, mengelilingi legion darah naga dan sekte pertempuran meludah surga. Dengan ancaman tentara Magical Beast di belakang mereka, mereka tidak dapat lagi memblokir saluran tersebut. Setan darah bersayap Empyrean terkonsentrasi di dua saluran samping pada saat ini, dan sekarang lebih dari 10 ribu dari mereka telah masuk. Untuk memaksa mereka kembali dan memblokir saluran itu lagi pada dasarnya, tidak mungkin sekarang. Berengsek, bagaimana Magical Beast ini sampai di sini? Raung Gu Yang. Jika ini terjadi pada waktu normal, dia bahkan tidak akan peduli dengan Magical Beast ini. Namun, pada saat kritis ini, mereka datang untuk mengganggu tempo mereka. Itu adalah pukulan yang fatal. Jiwa mereka sedang dikendalikan oleh seseorang. Seseorang telah mengumpulkan mereka untuk menyerang kita. Mengki segera mengenali beberapa petunjuk. Magical Beast ini dalam formasi dan bekerja bersama. Itu bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Magical Beast. Mereka harus dikendalikan oleh seorang ahli. Lebih jauh lagi, mereka bahkan segera melancarkan serangan bunuh diri, mengabaikan nyawa mereka sendiri. Itulah mengapa Mengki yakin bahwa ini adalah plot lain. Ekspresi Long Chen gelap. Gelombang pertama Magical Beast telah melukai beberapa prajurit Dragon Blood. Magical Beast ini gila, dan beberapa langsung meledakkan dirinya sendiri. Dengan Magical Beast di belakang mereka dan Empyrean Winged Blood Devils di depan mereka, situasi Dragon Blood Legion langsung menjadi tegang. Tidak lama kemudian korban mulai bermunculan. Abaikan saluran dan mundur. Long Chen segera memberi perintah untuk menyerah pada pertahanan. Jika mereka memaksanya, setiap detiknya akan menelan korban jiwa. Long Chen dipenuhi dengan amarah di dalam. Ini adalah pertama kalinya dia bersekongkol tanpa memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Itu menyebalkan. Sekte pertempuran Dragon Blood Legion dan Heaven Splitting segera bersatu, membentuk formasi melingkar untuk memblokir serangan yang datang dari semua sisi. The Magical Beast benar-benar gila. Mereka menyerang siapapun yang mereka lihat, termasuk iblis darah bersayap Empyrean. Adapun iblis darah bersayap Empyrean, mereka juga tidak peduli mengapa Magical Beast datang. Mereka merobek apapun yang menghalangi jalan mereka. Seluruh medan perang kacau balau. Mengki menutup matanya saat dikelilingi oleh orang-orang. Dia tiba-tiba membuka matanya. Long Chen, aku telah menemukan pelakunya. Petik dua. Singkirkan dia. Petik dua. Long Chen menekankan tangannya ke punggung Mengki. Kekuatan spiritualnya mengalir ke dalam dirinya, dan melalui jiwanya, dia melihat seorang penatua dengan jubah hitam membentuk segel tangan. Itu adalah orang yang mengendalikan Magical Beast. Ekspresi sesepuh tiba-tiba berubah. Dia menghilangkan kekuatan spiritualnya, tapi sudah terlambat. Kepala tetua itu langsung meledak. Jiwanya, termasuk yuan spiritnya, terhapus dari keberadaan. Darah ini, itu adalah seseorang dari Swan Beast. Petik dua. Melalui jiwa Mengki, Long Chen melihat pemandangan kepala tetua itu meledak. Ekspresinya semakin jelek. Tidak heran orang ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan begitu banyak Magical Beast. Mungkin hanya Swan Beast, yang teratas dari ras binatang, yang bisa melakukan hal seperti itu. Sebelum ini, itu adalah serangan diam-diam dari Pulau Takdir Surgawi, dan sekarang itu adalah serangan diam-diam dari Swan Beast. Legiun darah naga dalam bahaya sekarang. Untungnya, seni jiwa Mengki cukup kuat untuk melacak orang ini melalui jiwa binatang ajaib yang telah dia kendalikan. Menambahkan bantuan Long Chen, dia berhasil membunuhnya dari jauh. Namun, jika bukan karena bantuan Long Chen, dia tidak akan bisa membunuh orang itu. Semakin banyak Empyrean Wingate Blood Devils muncul, Magical Beast mendapatkan kembali pikiran mereka begitu tetua itu terbunuh, dan mereka segera melarikan diri dari medan perang. Pasukan Magical Beast telah pergi, tapi sekarang benar-benar ada lautan iblis darah bersayap Empyrean di sekitar legiun darah naga. Mereka dikepung, dan lebih banyak musuh keluar dari tiga saluran. Ini adalah kesempatan langka bagi Empyrean Wingate Blood Devils, dan mereka jelas memanfaatkannya. Masing-masing dari mereka berada di level bintang kehidupan, dan kekuatan mereka dengan mudah sebanding dengan peringkat sembilan Celestial. Bahkan para prajurit Dragon Blood dan elit dari sekte pertempuran pemecah surga mengalami kesulitan besar untuk bertahan melawan mereka. Sial, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menyimpan air hitam untuk saat ini. Guoran mengutuk dirinya sendiri. Jika dia menyimpan sebagian air hitam, mungkin dia akan bisa memadamkan krisis mereka saat ini. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Tidak heran Longchen berkata bahwa dia selalu harus menyimpan kartu teruh setiap saat sebagai tindakan penyelamatan nyawa. Sekarang Guoran hanya bisa bertarung dengan dua pedangnya. Hal yang membuatnya merasa paling buruk adalah dia sekarang telah jatuh ke posisi ketiga. Leng Yu Yan dan Dong Ming Yu sudah melampaui dia. Namun, dia tidak menangis atau mengeluh. Pada saat ini, dia mungkin satu-satunya orang yang berminat untuk memeriksa peringkat pembantaian iblis. Longchen berulang kali memotong Evil Moon, melepaskan gelombang gambar pedang yang membantai iblis darah bersayap Empyrean. Evil Moon sangat tajam sehingga bahkan iblis darah bersayap Empyrean di level bintang kehidupan tidak dapat menahannya. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia membunuh, dia tidak bisa mengikuti Empyrean Winged Blood Devils yang keluar dari saluran. Itu hanya beberapa detik, tetapi seluruh ruang ini telah ditempati oleh mereka. Tidak ada cara untuk menghitung jumlah mereka. Jumlah mereka cukup untuk menyebabkan keputus asaan. Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, dan yang lainnya bertarung habis-habisan, namun, bahkan serangan mereka tidak lagi tampak begitu tajam terhadap iblis darah bersayap Empyrean ini. Awan itu berupa Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dia telah melahapnya dengan gila, tetapi menjelang akhir, dia dipaksa untuk meludahkannya kembali. Bahkan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, yang diklaim mampu menelan langit dan bumi, memiliki batas. Liki, Song Mingyuan, Gu Yang, dan yang lainnya sudah mulai kehabisan energi. Yue Zifeng khususnya telah kehilangan ketajaman asli dari serangannya. Dia bukan seorang Empyrean, dan dia memulihkan energi lebih lambat dari yang lain. Saat ini, satu-satunya yang masih dalam kondisi puncaknya adalah Liu Ruyan, dengan Chu Yao di urutan kedua. Mereka berdua yang memblokir sebagian besar serangan. Liu Ruyan khususnya sangat luar biasa. Dia memiliki cabang pohon willow yang tak berujung di mana-mana, melindungi semua orang. Tanpa dia, semua orang akan dipaksa untuk menanggung lebih banyak serangan. Rengsek, kalian semua, tunggu saja aku. Longchen tiba-tiba mengatupkan giginya. Dia membentuk segel tangan, dan raungan dua naga mengguncang langit. Naga api hitam dan naga petir lima warna muncul, melingkar satu sama lain. Kehampaan di sekitar mereka benar-benar meledak, seolah-olah keberadaan mereka melanggar hukum langit dan bumi. Aura suci muncul, yang sepertinya mengguncang bahkan keinginan dunia. Kedua naga ini sepertinya menentang langit. Naga bos telah muncul, tapi mengapa mereka terlihat berbeda dari sebelumnya. Petik 2 Para prajurit Dragon Blood akrab dengan Lei Long dan Huo Long, tapi mereka belum pernah melihat naga api hitam. Adapun naga petir, ia memiliki aura suci, yang sulit untuk dilawan. Itu memberi mereka dorongan untuk berlutut dengan hormat. Pergilah, penghancuran naga ganda. Petik 2 Longchen melambaikan tangannya, dan kedua naga itu menerobos iblis darah bersayap empirean. Kedua naga itu panjangnya 30 ribu meter. Mereka sekarang bergabung bersama dari kepala ke ekor, membentuk cincin di sekitar Dragon Blood Legion dan sekte pertempuran membelah surga. The Empirean Wingate Blood Devils yang menyerang ke arah mereka akan langsung berubah menjadi abu ketika mereka menyerang Huo Long atau Lei Long. Huo Long saat ini tidak menggunakan kekuatan api pembakaran surga. Itu menggunakan kekuatan mengamuk dari api naga ilusi hitam. Setan darah bersayap empirean yang menyentuhnya meledak seketika seolah-olah sekring mereka telah menyala. Adapun Lei Long, itu telah sepenuhnya melahap petir surgawi dari kesengsaraan terakhir Longchen dan akhirnya memiliki kekuatan petir surgawi. Kekuatan semacam itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu sangat efektif melawan iblis darah bersayap empirean. Bos itu perkasa. Sorakan terdengar. Tidak peduli bagaimana iblis darah bersayap empirean mencoba menyerang, mereka tidak dapat mengambil setengah langkah melalui kedua naga itu. Nomor yang dicoba adalah nomor yang mati. Namun, ekspresi Longchen masih gelap. Dengan evil moon di pundaknya, dia meraung, kamu idiot bersembunyi di kegelapan, keluarlah jika kamu punya nyali. Tidak peduli apa yang kamu coba, kakekmu Long akan menghancurkannya. Petik 2 Suara Longchen bergema di udara, bergema di seluruh tanah tandus. Longchen tahu bahwa mereka berada dalam perangkap pulau nasib surgawi. Pertama, salah satu dari orang-orang mereka telah menggunakan semacam seni rahasia untuk memperbesar gerbang spasial, memperluasnya ke atas permukaan tanah dan memungkinkan makhluk iblis tingkat bintang kehidupan untuk melewatinya. Melihat Longchen dan yang lainnya masih bisa memblokir gelombang, orang lain kemudian membawa Magical Beast untuk menyerang. Ini semua terkoordinasi dengan sempurna. Sepertinya ini adalah papan catur, dan pihak lain masih memiliki banyak gerakan yang bisa mereka lakukan. Satu-satunya alasan mereka belum membuat itu adalah untuk melihat bagaimana Longchen bereaksi terhadap langkah mereka sebelumnya, sehingga mereka dapat memutuskan langkah paling efektif untuk membunuhnya. Setiap kekuatan yang dia ungkapkan sekarang memberi musuh lebih banyak informasi, informasi yang digunakan untuk menyerangnya dengan lebih efektif. Itu sangat buruk baginya, semakin banyak dia mengungkapnya, semakin berbahaya situasi mereka akan tumbuh. Longchen tidak bisa merasakan ada orang luar di sekitarnya, tetapi dia tahu bahwa semua yang terjadi di sini harus diawasi oleh musuh-musuhnya. Mereka tidak akan mengungkapkan diri sampai mereka benar-benar yakin bahwa mereka bisa membunuh Longchen dan yang lainnya. Jika sebagian dari mereka lolos, skema mereka akan terungkap. Karenanya, mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Kata-kata Longchen merupakan provokasi sekaligus intimidasi. Longchen ingin pihak lain ragu-ragu. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah waktu. Bab 1709, Seni Surgawi, Pelepasan Kontrak Longchen, jangan sombong. Hari ini adalah hari kematianmu. Petik 2 Tiba-tiba, ruang berputar, dan puluhan tetua muncul di langit, mengenakan jubah jalur rusak. Para ahli rusak ini semuanya adalah ahli bintang kehidupan yang terlambat berdasarkan aura kuat mereka. Selanjutnya, masing-masing dari mereka memegang item divine yang melepaskan tekanan besarnya sendiri. Udara jahat menyebar dari mereka, menyelimuti dunia dalam kabut gelap. Kabut ini terasa sangat berat sehingga sulit untuk bernafas. Ini adalah item divine yang jahat dan kuat. Longchen, kamu membantai murid yang tak terhitung jumlahnya dari jalan rusak saya. Hari ini, Anda akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Petik 2 Begitu para tetua itu muncul, lusinan item divine diaktifkan sekaligus, melepaskan sinar cahaya surgawi di Longchen. Tetua korup ini agak licik dan memusatkan serangan mereka pada Longchen. Mereka benar-benar mengabaikan iblis darah bersayap Empyrean. Setan darah bersayap Empyrean tidak mengerti mengapa orang-orang ini menyerang Longchen, tetapi mereka juga tidak peduli. Mereka menyerang dengan ganas. Ledakan. Serangan puluhan item surgawi mengirim Longchen terbang. Meski memblokir dengan kekuatan penuh, dia masih batuk seteguk darah. Namun, para ahli korupsi yang tercengang. Untuk Longchen hanya batuk seteguk darah setelah semua serangan mereka mendarat, itu jauh dari yang mereka harapkan. Mereka mengira dia setidaknya akan terluka parah. Longchen sangat marah. Ini adalah item kuasi surgawi, yang terlemah dari semua item surgawi. Namun, kekuatan surgawi mereka masih sangat kuat. Menurut alasannya, memiliki beberapa item divine yang bekerja bersama seperti ini sangatlah sulit. Setiap fluktuasi mereka akan mengganggu yang lain. Kekuatan mereka begitu besar sehingga mereka akan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur, mengakibatkan mereka saling mengganggu serangan satu sama lain. Bukan itu masalahnya di sini. Orang-orang ini telah menyerang dengan sangat lancar, jadi mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk berlatih untuk mencapai hal seperti itu. Jelas, ini adalah jebakan yang disiapkan secara khusus. Mungkin itu adalah jebakan yang telah mereka persiapkan sejak lama untuk dilatih sejauh ini. Untuk dapat membuat prediksi yang tepat seperti itu, mungkin hanya pulau nasib surgawi yang mampu melakukannya. Serang lagi, teriak salah satu pakar korupsi. Gelombang serangan kedua segera melesat ke arah Longchen saat dia masih terluka. Mati. Namun, tepat pada saat ini, Guoran meraum marah. Semua armor prajurit Dragon Blood mulai bersinar. Baju besi lebih dari 12 ribu prajurit membentuk formasi raksasa. Light berkumpul di sekitar Guoran, dan dia menyilangkan pedang ganda miliknya. Tebasan salib Dragon Blood. Tanda, X, besar menebas ke arah pakar korupsi. Tidak baik, para ahli korupsi itu tercengang dan buru-buru diblokir. Tapi serangan ini sangat cepat. X besar langsung membunuh tujuh dari mereka. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada Longchen karena selain Longchen, tidak ada orang lain di Dragon Blood Legion yang memiliki item divine. Namun, terlalu percaya diri ini telah menyebabkan kehancuran mereka. Setelah satu serangan ini, semua armor prajurit Dragon Blood meredup, dan prajurit itu sedikit pucat. Satu serangan itu telah menghabiskan sejumlah besar yuan spiritual mereka. Mengambil keuntungan dari ini, Longchen terbang kembali, menebas dengan pedangnya. Salah satu ahli rusak terbunuh, benda sucinya meledak bersamanya. Jangan biarkan formasimu kacau balau. Saudara-saudara dari sekte pertempuran, aku harus merepotkanmu. Longchen mulai menyerang ahli korupsi lainnya. Cincin surgawi dan armor pertempuran bintang 5 keduanya diaktifkan. Tebasan salib Dragon Blood adalah serangan kombinasi terkuat dari prajurit Dragon Blood. Namun, itu bukanlah serangan area yang kuat. Semua kekuatannya terkonsentrasi di tengah salib. Tentu saja, itu juga mengapa kekuatan mereka cukup untuk membunuh ahli rusak yang kuat ini dengan item surgawi mereka. Kekuatan gerakan ini praktis menantang surga. Namun, itu juga telah menyedot sebagian besar yuan spiritual mereka. Mereka hanya mampu melancarkan serangan ini sekali. Kekuatan tempur Dragon Blood Legion turun drastis setelah serangan yang satu ini, jadi Longchen membutuhkan bau buping dan yang lainnya untuk menebusnya. Meskipun Lei Long dan Huo Long menghalangi iblis darah bersayap Empyrean, mereka masih datang dari langit. Dengan Evil Moon di tangannya, item kuasi surgawi itu bukan apa-apa bagi Longchen. Meninggalkan tentara untuk Mengki, Chu Yao, dan yang lainnya untuk melindungi, dia menyerang ahli korupsi. Hentikan dia! Salah satu ahli rusak baru saja meraung ketika sosok Longchen lenyap seperti hantu. Evil Moon hitam itu seperti sabit yang menuai hidup malaikat maut. Bahkan ketika ahli itu memblokir dengan kekuatan penuhnya, item sucinya rusak dan dia terbunuh. Sial! Pedangnya pasti berada pada level item Dewa setengah langkah. Tapi bagaimana dia bisa mengaktifkan kekuatan item Divine setengah langkah? Petik 2. Para ahli korupsi tidak dapat percaya bahwa item kuasi surgawi mereka dihancurkan dengan mudah. Hanya Divine item setengah langkah dengan kekuatan penuh yang bisa melakukan hal seperti itu. Namun, mereka yang mampu melepaskan kekuatan penuh dari item Divine setengah langkah setidaknya berada di ranah Nether Passage. Tanpa tingkat kendali itu, tidak ada banyak perbedaan antara item Dewa Semu dan kekuatan item Dewa setengah langkah. Meskipun begitu, Long Chen, seorang murid transformasi jiwa, menghancurkan item kuasi Divine mereka dengan mudah. Setiap tebasan pedangnya tampak biasa, namun setiap tebasan begitu kuat. Aura Efil Moon benar-benar menutup jalan mundur untuk para ahli korupsi ini, jadi mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Mencoba menghindar hanya akan meningkatkan kecepatan di mana mereka akan mati, sementara melawan membuat mereka lebih bersemangat. Itu tidak dapat mengubah hasil. Para ahli rusak ini telah berhasil melukai Long Chen dengan serangan kombinasi mereka di awal, namun, energi kehidupan pohon dunia telah berhasil menyembuhkannya secara instan tanpa memengaruhi kekuatan tempurnya. Di sisi lain, para ahli korupsi berada dalam kekacauan setelah Dragon Blood Cross Slash. Long Chen kemudian memanfaatkan itu untuk menyerang ke tengah-tengah mereka dan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Item Define mereka dipecahkan satu per satu. Mereka hampir bisa mendengar tangisan sedih dari Item Define mereka saat mereka dihancurkan. Apakah ini kekuatan bos? Dia membunuh ahli bintang kehidupan dengan benda-benda suci seperti mereka adalah anjing. Petik 2 Para prajurit Dragon Blood menyaksikan Long Chen mendominasi para ahli rusak. Tanda petir berkedip mengelilingi area di sekitarnya. Setiap target yang dia kunci bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk lari. Tidak peduli bagaimana mereka meraung, mereka tidak bisa lepas dari takdir mereka untuk dibunuh. Long Chen benar-benar marah. Orang-orang ini terlalu hina untuk menyerang mereka pada saat seperti itu. Jika para prajurit Dragon Blood tidak mampu mempertahankan saluran, iblis darah bersayap Empyrean akan menyerang benua itu. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan mereka ambil. Itu adalah kehidupan, namun di depan pulau takdir surgawi yang merendahkan, sepertinya mereka tidak memiliki nilai sama sekali. Jika mereka memiliki kemampuan, maka mereka dapat menyerang dia secara langsung dan dia akan menemani mereka. Namun, mereka telah memutuskan untuk melemparkan semua nyawa yang tidak bersalah itu ke dalam bahaya. Long Chen mungkin tidak takut mati, tapi dia tetap menghormati kehidupan. Dia tidak bisa menerima tindakan tercelah mereka. Semuanya, berpencar. Long Chen telah membunuh enam ahli korupsi tanpa satupun dari mereka bisa bereaksi. Orang yang memberi perintah untuk menyebar dengan cepat ditebas setelah berteriak. Dia dipotong menjadi dua bersama dengan tombak berwarna darahnya. Tanda petir samar di udara memungkinkan Long Chen datang dan pergi seperti kilat. Item surgawi ahli korupsi itu jahat, dan tidak mungkin Long Chen bisa menggunakannya, jadi dia memastikan untuk tidak melepaskannya. Ledakan Evil Moon menusuk melalui punggung seorang tetua, juga menusuk melalui kail yang dia pegang. Namun, kail itu meledak. Pakar rusak telah memerintahkan item sucinya meledak tepat saat dia mati. Ledakan item Divine memiliki kekuatan yang menakutkan. Long Chen adalah inti dari ledakan, dan dia langsung terlempar ke kejauhan. Cabang-cabang willow budidaya surga Liu Ruan memanggil cabang pohon willow raksasa di atas kepala prajurit Dragon Blood. Meski begitu, kekuatan ledakan item Divine sangat besar. Itu menghantam perisai seperti gunung, meledakkannya. Dampaknya terus menyerang para prajurit Dragon Blood. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tanah di bawah mereka tenggelam. Semua prajurit Dragon Blood batuk darah. Beberapa pingsan karena benturan. Semuanya, serang. Long Chen, apakah kamu tidak peduli dengan orang-orangmu? Kemudian mari kita lihat bagaimana Anda bertindak ketika saudara Anda meninggal tepat di depan Anda. Teriak salah satu tetua korup. Ledakan. Benda surgawi lainnya meledak. Meskipun Long Chen mengaktifkan kedipan tubuh petir surgawi, dia hanya punya waktu untuk membunuh sesepu itu. Dia masih satu langkah terlambat untuk menghentikan item Divine miliknya agar tidak meledak. Kali ini, Liu Ruyan, Chu Yao, Li Qi, dan Song Mingyuan bertahan bersama. Perisai kayu dan tanah digabungkan, memblokir ledakan item surgawi. Namun, mereka berempat batuk seteguk darah segera setelah itu. Meledakan Divine Item jelas merupakan metode pertarungan yang paling mirip. Itu sepenuhnya melepaskan semua energi item surgawi dan tidak dibatasi oleh kekuatan tuannya. Para ahli korupsi lainnya melihat ini dan tampaknya menjadi ngeri. Mereka benar-benar menyalakan semua item surgawi mereka bersama-sama. Ledakan lebih dari sepuluh item Divine masuk. Long Chen, kami tidak keberatan mati bersamamu. Hahaha. Para ahli korupsi tertawa terbahak-bahak. Ketika begitu banyak item Divine meledak bersama, kekuatan mereka bisa menghancurkan langit dan bumi. Tidak akan ada satu orang pun yang hidup dalam jarak puluhan ribu mil. Seni Surgawi, Pelepasan Kontrak. Saat Long Chen tidak berdaya untuk menghentikan mereka, sebuah suara yang jelas terdengar. Bab 1710, Peringkat Pembantaian Iblis. Item Divine dari para ahli rusak itu telah menyala dengan cahaya, diambang meledak dengan kekuatan surgawi mereka. Namun, mengikuti suara itu, tekanan surgawi yang agung memenuhi dunia. Itu seperti berkah dewa telah turun. Aura meledak item Divine itu ditekan. Ekspresi ahli rusak benar-benar berubah ketika mereka menemukan bahwa item surgawi mereka telah dilepaskan dari kontrak spiritual mereka. Barang-barang surgawi itu menjadi turnkots, membunuh tuan mereka sendiri. Mereka menembus kepala mereka dan berubah menjadi sinar cahaya yang lenyap ke langit. Apa? Long Chen dan yang lainnya tercengang. Kemudian, mereka melihat seorang wanita yang anggun dan langsing di langit. Wanita itu mengenakan kerudung yang menutupi wajahnya, tetapi hanya matanya yang begitu indah sehingga terlihat seperti bisa membersihkan dunia. Ditatap olehnya akan membuat detak jantung seseorang menjadi lebih cepat tanpa disengaja. Xiao, Long Chen menjerit kaget. Jangan bicara. Bertindak seperti Anda tidak mengenal saya. Aku akan membantumu. Wanita itu memotongnya dengan pesan spiritual. Tiba-tiba, cahaya mulai bersinar dari dahinya, dan aura surgawi menyebar. Karakter abadi muncul di dahinya, iblis. Saat karakter iblis itu muncul, dunia bergemuruh. Cahaya abadi menyebar, menerangi seluruh medan perang. Setan darah bersayap Empyrean itu segera meraung kesakitan. Di bawah iluminasi cahaya abadi, tubuh mereka mulai menegang. Daging mereka bahkan mulai menggelembung seolah-olah cahaya abadi ini adalah kutukan mereka. Cepat, bunuh mereka semua sekaligus. Saya hanya bisa menahannya untuk satu kali nafas, kata wanita itu. Long Chen mengangguk. Kepada Liki dan Song Mingyuan, dia berkata, Pergilah ke bawah tanah dengan semua orang, sedalam mungkin. Liki dan Song Mingyuan tidak tahu siapa wanita ini, tetapi mendengar perintah ini, mereka tahu bahwa Long Chen akan melepaskan langkah besar. Mereka tidak berani tinggal. Tanah langsung tenggelam, membawa semua orang pergi. Lebih banyak tanah mengalir, menutupi area yang telah tenggelam. Penghancuran naga ganda. Long Chen membentuk segel tangan. Lei Long dan Huo Long kembali padanya, terjalin. Mereka kemudian menghantam tanah. Ledakan. Api dan kilat menyebar ke segala arah, melahap seluruh medan perang. Apapun yang tersentuh oleh nyala api dan energi petir berubah menjadi ketiadaan. The Empyrean Wingate Blood Devils telah dibasmi. Ketika debu mengendap, Long Chen mengambang di udara, terengah-engah. Medan perang telah benar-benar dikosongkan. Bahkan ketiga saluran spasial itu kosong. Kekuatan dan jangkauan serangan ini begitu besar sehingga bahkan telah menyerbu melalui tiga saluran dan menghabisi musuh di sana juga. Satu-satunya yang tersisa adalah Long Chen. Wanita berkerudung itu telah lenyap. Tanah terbelah dan cabang willow yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. The Unding Willow adalah yang pertama keluar, diikuti oleh Mengki, Cuyao, Tang Wan Er, Gu Yang, Liki, dan yang lainnya. Ketika mereka melihat medan perang kosong, mereka tercengang. Lihat? Aku, Long Chen, kelelahan. Apakah ada di antara kalian, idiot pemberani yang berani datang dan bertarung? Petik 2. Long Chen berteriak ke udara. Suaranya didukung oleh Yuan spiritualnya dan sekeras kilat. Suaranya bergema di udara, tetapi tidak ada orang lain yang menanggapi. Semuanya diam. Pada saat ini, di sisi lain saluran spasial, lebih banyak iblis darah bersayap Empyrean muncul. Namun, mereka hanya menatap Long Chen dengan kaget, tidak berani menerobos. Tiba-tiba, kekosongan itu meledak dan sebuah benda besar muncul di depan mereka. Para prajurit Dragonblood dan murid-murid sekte pertempuran pemisahan surga menghela nafas lega. Menara Suantian yang tinggi telah datang, dan perlahan-lahan mendarat di tanah. Sang Patriark terbang keluar. Ketika dia melihat medan perang, dia pun tersentak. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tidak perlu berteriak. Mereka sudah lari. Sulit bagimu. Patriark berjalan ke Long Chen. Itu tidak terlalu buruk. Jika Anda tidak datang secara pribadi, mungkin mereka akan menyerang. Long Chen tersenyum pahit. Dia tidak tahu bagaimana orang-orang itu menyembunyikan diri, tetapi dia yakin 100% bahwa mereka telah menunggu kesempatan. Alasan mereka tidak mengambil tindakan adalah karena mereka tidak percaya diri untuk membunuhnya. Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak ingin memberikan Long Chen bukti yang bisa dia gunakan untuk melawan mereka. Lagi pula, Long Chen tidak memiliki bukti konkret untuk mengatakan bahwa seseorang dari Pulau Nasib Surgawi adalah orang yang menyabotase dia. Bahkan jika dia mengenali penguasa itu, lalu apa? Senjata tipe ruler mungkin langka, tapi sepertinya tidak ada. Menggunakan satu penguasa untuk membuktikan bahwa pelakunya adalah Pulau Nasib Surgawi masih jauh dari cukup. Pulau Nasib Surgawi bisa dengan mudah menyangkal tuduhannya dan bahkan mengejeknya. Jika seseorang dengan senjata yang mirip dengan Long Chen membunuh seseorang, apakah itu cukup bagi mereka untuk menuduhnya sebagai pembunuhnya? Pulau Nasib Surgawi tidak meninggalkan apapun untuk digunakan Long Chen melawan mereka. Bahkan mengetahui itu dilakukan oleh mereka, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Adapun jalan yang rusak, mereka sudah menjadi musuh dengan jalan yang benar. Musuh Bebu Yutan bisa menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melawan satu sama lain, jadi Long Chen tidak memiliki apapun yang bisa dia gunakan untuk melawan mereka. Namun, teriakannya telah membuat takut lawan-lawannya. Mereka tidak memiliki jaminan untuk bisa membunuhnya. Bahkan jika mereka membunuh prajurit Dragon Blood dan murid sekte pertempuran pemecah surga, jika Long Chen melarikan diri, dia akan menjadi mimpi buruk mereka. Seseorang yang tidak memiliki sisa kerugian adalah yang paling mengkhawatirkan. Teriakannya telah menjadi bagian dari pertarungan psikologis. Dia memberi tahu mereka bahwa dia percaya diri. Setidaknya, sikap ini membuat mereka merasa khawatir bahwa Long Chen memiliki kartu truf lain yang bisa membuatnya melarikan diri. Apakah dao sekte diserang oleh serangan diam-diam? Tanya Long Chen. Iya, tiga ahli top jalur rusak menyerang pada saat yang sama. Untungnya, formasi besar ditambah menara Suantian terhubung, dan kami dapat melukai para ahli top itu. Li Tian Suan tahu bahwa Anda dalam masalah saat itu. Para ahli itu berada di alam Netter Passage, tetapi Li Tian Suan pintar. Dia bertindak lemah untuk memikat mereka dan kemudian tiba-tiba mengaktifkan formasi, berhasil membunuh salah satu dari mereka. Yang lainnya segera melarikan diri. Kami berhasil melukai mereka dengan parah sebelum memiliki kesempatan untuk datang dan menyelamatkan Anda. Untung kamu cukup kuat untuk bertahan sampai sekarang. Ini adalah skema yang mulus, desah Sang Patriarch. Sang Patriarch merasa bahwa dia sendiri telah menjadi tua. Dia tidak bisa mengikuti generasi junior. Tentu saja, baginya, generasi junior termasuk Li Tian Suan. Berada di Dao Sekte, Li Tian Suan segera menyadari bahwa serangan ini hanya pengalihan. Target mereka bukanlah Dao Sekte tapi Long Chen. Namun demikian, kecerdasan Long Chen sendiri juga tidak kalah dengan Li Tian Suan, dan dia kuat. Patriarch tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa selain basis kultivasinya, dia tidak punya kegunaan lain. Tepat pada saat ini, Rune yang tak terhitung jumlahnya di dalam gerbang spasial hancur. Itu perlahan ditutup. Hanya dalam beberapa napas, gerbang besar itu benar-benar tertutup, dan dunia kembali tenang. Jika tidak ada medan perang yang hancur, sepertinya tidak ada yang terjadi. Menurut alasannya, gerbang spasial sudah cukup stabil untuk bertahan beberapa jam lagi. Namun, gerbang ibu kota ini adalah hasil dari Pulau Takdir Surgawi yang mengorbankan semacam pagoda yang tidak diketahui untuk secara paksa membukanya. Jelas, energi pagoda itu telah habis, mengakibatkan gerbangnya dengan cepat menutup sendiri. Bagaimana Dao Sekte? Tanya Long Chen. Rapikan medan perang. Kita bisa mendiskusikannya saat kita kembali. Petik 2. Patriarch tidak langsung menjawab. Liu Ruan menyapu seluruh medan perang sebelum mereka semua memasuki Menara Suantian dan terbang kembali ke Sekte Suantian Dao. Di dalam Menara Suantian, Long Chen menghitung orang-orang yang selamat dan kemudian menghela nafas lega. Meskipun lebih dari 20-100 orang telah terluka, dengan 1517 terluka parah, tidak ada yang meninggal dalam legiun darah naga. Luka serius adalah hasil dari para ahli korupsi yang meledakkan item divine mereka. Ledakan itu mengandung kekuatan surgawi mereka, dan itu telah menginvasi Yuan Spirit orang-orang. Karena lebih sulit untuk ditangani, perlu beberapa waktu untuk sembuh. Long Chen menghela nafas lega. Untungnya, dia telah membawa kembali batu jiwa darah dari dunia bawah. Itu telah memperkuat Yuan Spirit semua orang. Kalau tidak, prajurit Dragon Blood biasa mungkin semuanya mati karena ledakan kekuatan surgawi yang sangat besar itu. Rencana Heavenly Fate Island benar-benar mulus. Setiap langkahnya telah sesuai dengan perhitungan mereka. Jika orang lain tidak membantu, seluruh Dragon Blood Legion mungkin telah mati di medan perang ini. Long Chen, apakah orang itu Xiaokian? Mengirim pesan Mengki. Ya, itu dia. Namun, jangan beritahu orang lain. Jaga semua tentang rahasianya, jawab Long Chen. Long Chen tidak pernah menyangka Yue Xiaokian tiba-tiba muncul saat ini. Selanjutnya, pada saat kritis itu, dia telah membantunya memusnahkan iblis darah bersayap Empyrean. Meskipun dia segera menghilang setelah itu, bantuannya telah menentukan nasib legiun darah naga. Jika item divine itu meledak di antara mereka, hasilnya tidak terpikirkan. Saya benar-benar jatuh ke posisi ketujuh. Namun, setidaknya saya berada di sepuluh besar. Hahaha, nama Guoran pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Guoran tiba-tiba memikirkan peringkat pembantaian iblis dan memeriksa peringkatnya. Dia kemudian tertawa senang. Lihat peringkat bos. Petik 2 Dengan berakhirnya pertempuran, semua orang akhirnya punya waktu untuk memeriksa peringkat pembantaian iblis. Dengan berakhirnya pertempuran, semua orang akhirnya punya waktu untuk memeriksa peringkat pembantaian iblis. Dengan berakhirnya pertempuran, semua orang akhirnya punya waktu untuk memeriksa peringkat pembantaian iblis. Terima kasih telah menonton!